Jalur Pedang Besar Salah satu sekte abadi teratas di Luoling Immortal Domain. Mungkin di antara sekte abadi teratas, Gritswotpat mungkin tidak memiliki kaisar abadi terbanyak, tetapi kekuatan tempur mereka jelas merupakan salah satu yang terbaik di Luoling Immortal Domain. Di antara para makhluk abadi yang setingkat, para kultifator pedang dari Jalur Pedang Agung selalu lebih unggul. Bukan hanya Luoling Immortal Domain, hanya ada sedikit orang di seluruh Immortal World yang tidak mengetahui tentang Gritswotpat. Ini adalah sekte pedang dao yang tak tertandingi, tanah suci bagi semua yang mencari dao pedang di dunia abadi. Ada tiga tempat terkenal di Jalur Pedang Besar, yang pertama adalah Puncak Pedang Besar. Puncak Pedang Besar bukan hanya sekedar gunung, tetapi merupakan simbol jalan pedang besar. Alasan mengapa Puncak Pedang Besar mendapat namanya adalah karena puncak gunung ini terbalik dari kehampaan, seperti pedang yang berharga. Gunung Pedang Raksasa ini berisi niat pedang yang tak terbatas. Niat pedang ini berkisar dari lemah hingga kuat, dan sangat agung. Setiap pengikut jalur pedang agung dapat memahami maksud pedang di sini. Semakin tinggi seseorang melangkah, semakin kuat pula niat pedangnya. Setelah memasuki jalan pedang besar, seberapa jauh Anda bisa berjalan akan bergantung pada seberapa banyak yang dapat Anda pahami di puncak pedang besar. Tempat kedua adalah penjara pedang. Meskipun penjara pedang bukanlah penjara buatan manusia, penjara itu lebih mengerikan daripada penjara buatan manusia. Ini karena mereka yang memasuki penjara pedang masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Namun, mereka yang memasuki penjara pedang pasti akan mati. Dia belum pernah mendengar ada seorang pun yang selamat setelah memasuki penjara pedang di jalan pedang agung. Energi pedang di dalam penjara pedang itu sangat tajam dan bahkan dapat mengiris jiwa. Bahkan jika seorang kaisar abadi masuk, dia pasti akan mati. Satu-satunya perbedaan adalah berapa lama mereka bisa bertahan di penjara pedang. Tempat terkenal ketiga disebut lembah pertukaran pedang. Sebenarnya, lembah pertukaran pedang awalnya adalah tempat yang menjaga pintu masuk penjara pedang. Kemudian, karena penjara pedang tidak lagi membutuhkan penjaga, tidak peduli seberapa kuat seorang abadi, selama mereka dikirim ke penjara pedang, mereka tidak akan pernah bisa keluar. Tempat ini perlahan menjadi area perdagangan, dan hanya ada satu hal yang bisa diperdagangkan, bunga tulang kipedang. Bunga tulang pedang kipedang hanya seukuran ibu jari dan tampak seperti bunga yang belum mekar. Bunga ini hanya tumbuh di lembah pertukaran pedang di pintu masuk penjara pedang. Tulang bunga jenis ini dapat digunakan untuk melawan musuh dan dapat dilempar sebagai senjata tersembunyi dalam pertempuran. Begitu tulang bunga itu dilempar keluar, ia akan berubah menjadi kipedang dan menyerang lawan. Selain itu, tulang bunga jenis ini juga dapat digunakan untuk memahami maksud pedang. Karena itu, bunga tulang kipedang sangat populer. Bunga tulang kipedang hanya dapat terbentuk di satu tempat, yaitu di pintu masuk penjara pedang. Di sisi kiri dan kanan penjara pedang, ada ruang yang terpisah, dan bunga tulang kipedang mengembun di ruang ini. Seiring berjalannya waktu, tempat ini dikenal sebagai lembah pertukaran pedang, yang merujuk pada tempat di mana bunga tulang kipedang diperdagangkan. Waktu yang dibutuhkan bunga tulang kipedang untuk terbentuk tidak pasti, berkisar antara satu tahun hingga beberapa ratus tahun. Semakin lama waktu pembentukannya, semakin kuat jadinya, dan semakin mendalam pula niat pedangnya. Oleh karena itu, nilai bunga tulang kipedang juga ditentukan oleh waktu pembentukannya. Di lembah pertukaran pedang jalur pedang agung, ada aturan yang sangat ketat. Tidak peduli siapapun itu, tidak seorang pun diizinkan untuk mendekati ruang kultivasi bunga tulang pedang kipedang dalam jarak 10 kaki. Selama Anda berada dalam jarak 10 kaki darinya, tidak peduli apakah itu disengaja atau tidak, Anda akan dijebloskan ke penjara pedang tanpa alasan. Pada dasarnya, semua kultivator yang datang ke lembah pertukaran pedang memahami aturan ini. Semua kultivator yang datang ke sini akan secara sadar menukar bunga tulang kipedang mereka sebelum pergi. Mau uji tiba di pinggiran jalur pedang besar tujuh hari kemudian. Semakin besar amarah dalam hatinya, semakin tenang pikirannya. Selama beberapa hari terakhir, dia telah membuat persiapan yang cukup. Seperti yang dikatakan Yan Yuerong, ini adalah saat terbaik baginya untuk pergi ke jalur pedang besar. Kaisar Abadi, Kaisar Kuasi, dan bahkan pendeta Abadi Puncak dari jalur pedang agung semuanya telah pergi ke dunia hancur. Bagi mau uji, ini adalah waktu yang paling aman. Xiao Xiaoyu mengira bahwa meskipun Yi Minghu pergi, dia tidak akan lengah terhadap mau uji, dan akan tetap mengawasi penjara pedang Han Qingru. Kenyataannya, tebakannya salah. Yi Minghu tidak percaya bahwa mau uji akan mampu pulih dalam waktu sesingkat itu. Oleh karena itu, dia tidak menyangka bahwa mau uji akan menyelinap ke jalur pedang agung untuk menyelamatkan Han Qingru dalam waktu seratus tahun. Ini juga karena dia bersikap hati-hati, menetapkannya pada seratus tahun. Jika dia menggunakan logika normal, dia mungkin tidak akan bisa pulih dalam sepuluh ribu tahun. Lagi pula, dengan luka-luka yang dialami mau uji, bahkan seorang kaisar abadi tidak akan memiliki cukup material abadi tingkat puncak untuk membantu mau uji pulih dalam waktu sesingkat itu. Satu-satunya hal yang tidak dia duga adalah bahwa fisik mau uji setara dengan kaisar abadi meskipun tingkat kultifasinya rendah. Yang tidak dia duga adalah saluran vitalitas mau uji dan nafas hongmeng. Jadi, mau uji tidak menggunakan seratus tahun, dia bahkan tidak menggunakan dua tahun. Jika orang lain memasuki penjara pedang jalur pedang agung, itu sama saja dengan mencari kematian. Namun, mau uji tidak menyangka bahwa ia akan mencari kematian dengan pergi ke jalur pedang agung. Setelah memasuki jalan pedang agung, dia sudah merencanakan apa yang akan dia lakukan. Pertama, dia akan memasuki penjara pedang. Selain apa yang didengarnya dari Xiao Xiaoyu tentang penjara pedang, mau uji juga diam-diam menyelidiki lingkungan sekitar jalur pedang agung. Penjara pedang memang seperti yang dikatakan Xiao Xiaoyu. Energi pedang yang tak terbatas di dalamnya akan mencabik-cabik tubuh dan jiwa seseorang. Mau uji memiliki fisik dewa. Berapa banyak orang di dunia abadi yang memiliki fisik dewa? Selain itu, dia mempunyai teknik kultivasi tempering tubuh yang sangat tinggi, sehingga kipedang yang mencabik-cabik tubuhnya paling-paling hanya akan menyebabkan rasa sakit fisik saja, jadi dia tidak peduli sama sekali. Adapun yang mencabik-cabik jiwanya, mau uji sama sekali tidak mempedulikannya. Jiwa mengembun menjadi roh primordial, dan robekan jiwa dimulai dari roh primordial. Dia memiliki tubuh dewa dan tidak mengolah roh primordialnya. Dia hanya memiliki lautan kesadaran ungu yang tak terbatas. Dia tidak peduli dengan robekan semacam ini. Selama dia memasuki penjara pedang, langkah pertama akan berhasil. Jalan pedang agung akan menempatkan jimat pedang pelindung pada setiap orang yang memasuki penjara pedang. Jimat pedang ini tidak hanya dapat melindungi Anda, tetapi juga dapat meningkatkan intensitas kipedang yang melahap jiwa dan tubuh Anda. Itu akan meningkatkan siksaan kipedang, tetapi tidak akan membiarkan Anda mati. Mau uji memiliki tubuh dewa dan tidak mengolah roh primordialnya. Karena itu, dia tidak ingin dilindungi oleh jimat pedang tingkat atas tanpa alasan dan menderita korosi kipedang yang tak ada habisnya. Maka, langkah kedua adalah membiarkan orang yang mengirimnya ke penjara pedang memandang rendah dirinya, sampai-sampai menggunakan jimat pedang tingkat terendah padanya. Langkah ketiga adalah menemukan Han King Ru. Ini hanya bisa dilakukan setelah memasuki penjara pedang. Langkah keempat adalah menemukan Han King Ru dan cara meninggalkan penjara pedang. Berdasarkan catatan sejarah penjara pedang, tersebar rumor bahwa tak ada satupun kultifator yang masuk ke penjara pedang yang pernah keluar hidup-hidup. Namun, mau uji tidak begitu mempercayainya. Sejak ia mulai berkultifasi, ia memahami sebuah prinsip, selalu ada peluang untuk bertahan hidup. Di alam semesta yang luas ini, tidak ada yang namanya situasi tanpa harapan. Jika Anda merasa tidak ada peluang untuk bertahan hidup, itu karena Anda belum menemukannya, atau takdir Anda tidak menghendakinya. Mau uji menciptakan dao abadi dan membuka jalan kultifasi bagi manusia. Pemahamannya terhadap dao agung langit dan bumi semakin mendalam dari hari ke hari. Dia yakin bahwa entah jalan pedang agung menyembunyikan fakta adanya peluang bertahan hidup di penjara pedang atau fakta bahwa tak seorang pun kultifator yang memasuki penjara pedang telah menemukan peluang bertahan hidup ini. Hal itu tidak bisa dihapus. Dao agung langit dan bumi tidak memiliki kondisi kematian yang ekstrim. Begitu mencapai titik ekstrim, akan ada peluang untuk bertahan hidup. Ini adalah pemahaman mau uji terhadap dao agung langit dan bumi. Berkat pemahaman ini pula, ia mampu menciptakan dao fana dari kultifasi abadi. Kalau tidak, bagaimana manusia bisa berkultifasi tanpa akar spiritual? Memang, manusia masih bisa berkultifasi. Namun, kultifasi bukanlah dao abadi, kultifasi sangat berbeda dari kultifasi abadi. Pada saat yang sama, mau uji sangat yakin bahwa kesempatan akan selalu diberikan kepada mereka yang siap. Meskipun kultifasinya belum cukup tinggi, dia masih harus mempersiapkan diri untuk hal yang mustahil sebelum memasuki penjara pedang. Dalam tujuh hari ini, termasuk waktu yang dihabiskan di jalan, mau uji menempa setumpuk cakram susunan transfer. Sejak dia memasuki pinggiran jalan pedang agung, dia mulai memasang cakram susunan transfer secara diam-diam. Terlepas dari apakah cakram susunan transfer ini berguna atau tidak, ia harus memalsukannya terlebih dahulu. Pinggiran lembah pertukaran pedang, mau uji yang baru tiba mengangkat kepalanya untuk melihat gunung pedang besar yang mengjulang tinggi. Dalam hatinya, dia bersumpah bahwa selama dia memiliki kesempatan, dia pasti akan menghancurkan gunung pedang besar ini. Menurut informasi mau uji, cara paling sederhana dan langsung untuk memasuki penjara pedang adalah dengan menerobos ke tempat pengembang biakan bunga tulang kipedang. Untuk memudahkan para kultifator dari dunia abadi datang ke lembah pertukaran pedang untuk berdagang bunga tulang kipedang, lembah pertukaran pedang terletak di pinggiran jalur pedang agung. Tidak ada penjaga di lembah pertukaran pedang. Karena ini adalah tempat perdagangan, tempat itu ramai dengan orang. Mau uji mengikuti kerumunan dan dengan mudah tiba di lembah pertukaran pedang. Seluruh lembah pertukaran pedang seperti alun-nalun kota kecil. Ada rumah peristirahatan, pegadaian, hotel. Tentu saja, bangunan terbesar adalah rumah pertukaran pedang. Setiap kultifator yang ingin membeli bunga tulang kipedang hanya perlu memasuki rumah pertukaran pedang. Jika seseorang tidak memiliki cukup kristal abadi, mereka dapat berjalan keluar dan berbelok kiri untuk mencari pegadaian. Karena bunga tulang kipedang sangat berharga, banyak kultifator yang ingin membeli bunga tulang kipedang yang lebih tua tidak punya pilihan selain tinggal di sini dan menunggu bunga tulang kipedang terbentuk. Swat Exchange House dapat dianggap sebagai bangunan di belakang Swat Exchange Valley. Jika seseorang melangkah lebih jauh, akan ada garis merah. Di luar garis merah itu adalah tempat berkembang biaknya bunga tulang kipedang. Tidak seorang pun diizinkan memasuki tempat itu di jalan pedang besar. Pada saat ini, Mouji telah berubah menjadi seorang abadi yang sedikit murung dan pengembara. Dia hanya berada di tahap abadi emas tingkat lanjut dan dia membawa pedang panjang abadi kelas 3 di punggungnya. Sarung pedangnya agak tumpul. Dari penampilannya, pedang ini sudah lama mengikuti pemiliknya. Rambutnya sedikit acak-acakan, tetapi penampilannya bisa dibilang tampan. Pakaian linennya menunjukkan bahwa Mouji adalah pendekar pedang yang pekerja keras. Saya ingin bunga tulang kipedang. Mouji masuk ke rumah pertukaran pedang dan tiba di konter perdagangan di area terluar. Nada suaranya agak pendek dan tinjunya terkepal erat. Asisten toko di belakang meja kasir menyadari kegugupan Mouji. Dia tertawa dan berkata, Teman Dao, tidak perlu gugup di lembah pertukaran pedang. Tidak ada seorang pun di sini yang berani menyentuhmu. Jika Anda menginginkan bunga tulang pedang kipedusia 1 tahun, harganya 3. Ucapaan asisten toko itu tiba-tiba terhenti. Matanya menatap lurus ke arah kotak biok di tangan Mouji. Kotak biok di tangan Mouji telah terbuka. Di dalamnya terdapat buah abadi berwarna hijau samar. Sebagai asisten toko di lembah pertukaran pedang, kultifasinya tidak dianggap tinggi. Namun, penilaiannya jelas tidak rendah. Saat ia melihat buah ini, ia tahu bahwa itu adalah buah seratus saluran tanpa daun. 692 Buah seratus saluran tanpa daun adalah buah abadi tingkat 8. Harta karun seperti itu hanya bisa ditemukan secara kebetulan. Manfaat terbesar dari buah seratus saluran tanpa daun adalah untuk meramu pil nirvana saluran abadi. Apa itu pil nirvana saluran abadi? Itu adalah harta yang bahkan dapat memperbaiki saluran roh raja abadi dan bahkan pendeta abadi. Hari ini, dia benar-benar melihat buah seratus saluran tanpa daun di sini. Berapa tahun bunga tulangki pedang dapat ditukar dengan buah ini? Suara Mouji sedikit cemas. Setelah berkata demikian, dia segera menutup kotak itu dan memegangnya erat-erat di tangannya. Sahabat abadi, mohon tunggu sebentar. Setelah itu, petugas itu mengirimkan pesan secepat yang ia bisa. Dalam waktu singkat, seorang dewa kesatuan agung berjubah coklat dan bermahkota rendah bergegas berlari mendekat. Sebelum dewa agung Yi bisa mengatakan apapun, pelayan itu menunjuk ke arah Mouji dan menatapnya. Dewa Yi agung ini mengepalkan tangannya ke arah Mouji, kamu ingin menggunakan ramuan abadimu untuk menukar bunga tulangki pedang jenis apa? Aku bermaksud menukarnya dengan bunga tulangki pedang selama seratus tahun, Mouji ragu sejenak sebelum menjawab dengan ragu. Dengan itu, dia membuka buah seratus saluran tanpa daun dan menunjukkannya kepada dewa Yi agung ini. Mouji membawa pedang panjang di punggungnya, dia jelas seorang kultifator pedang. Adalah hal yang biasa bagi seorang kultifator pedang ingin menukarnya dengan bunga tulangki pedang berusia seratus tahun. Dari seginilai, buah seratus saluran tak berdaun di tangan Mouji jauh lebih berharga daripada bunga tulangki pedang berusia seratus tahun. Akan tetapi, bunga tulangki pedang dari jalur pedang agung pada dasarnya berusia di bawah lima puluh tahun. Mereka yang berusia lebih dari lima puluh tahun biasanya diperuntukkan bagi pengikut aliran pedang agung. Saya benar-benar minta maaf. Sahabat abadi, buahmu paling banyak dapat ditukar dengan bunga tulangki pedang selama lima puluh tahun. Oh, lupakan saja. Mata Mouji menunjukkan sedikit kekecewaan saat dia berbalik untuk pergi. Tunggu, Dewa Agung Yi memanggil Mouji, bisakah kau biarkan aku melihat buah abadi di tanganmu? Apa yang sedang kau coba lakukan? Mouji menatap Dewa Agung Yi ini dengan waspada saat dia keluar dari rumah pertukaran pedang. Dewa Yi Agung itu buru-buru berkata, kau tidak perlu khawatir. Aku hanya melihat untuk memastikan buah abadi di tanganmu. Wajah Mouji dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dia menatap tajam ke arah Dewa Agung Yi ini sambil bergegas mundur. Dewa Agung Yi ini melihat Mouji benar-benar mundur ke arah area bunga tulangki pedang dan hendak berteriak. Namun, dia tampaknya teringat sesuatu dan segera berkata, berhenti di situ. Kamu tidak bisa hanya berjalan-jalan di sini. Kepanikan di wajah Mouji meningkat, dan kecepatan mundurnya meningkat pesat. Berhenti, kau sudah berada dalam jarak 30 meter dari bunga tulang pedangki. Kau hanya mencari kematian, teriak Dewa Yi Agung dengan marah. Tangan energi unsur Mouji langsung mengunci Mouji. Dewa Agung Yi itu bergegas maju dan meraih kotak biok di tangan Mouji. Pada saat yang sama, ia juga mengambil cincin penyimpanan Mouji. Kemudian, ia berkata, kakak senior, orang ini telah menyerah. Semuanya disita. Pada saat ini, kehendak spiritual dari saluran penyimpanan unsur Mouji tercetak pada tubuh Dewa Agung Yi ini. Meskipun tidak ada 100 kristal abadi di dalam cincin penyimpanan Dewa Agung Yi ini, Mouji tetap harus membalas budi padanya di masa depan. N. Seorang Dewa Luo Agung tahap akhir berjubah emas berjalan keluar. Ia mengalihkan pandangannya ke Mouji, seorang Dewa Emas biasa berani menerobos bunga tulang pedangki. Jangan sia-siakan jimat pedangku. Enyahlah. Dengan itu, Dewa Luo Agung ini mengeluarkan jimat giok. Sebuah retakan hitam muncul di antara bunga tulang pedangki. Dewa Luo Agung itu meraih Mouji. Dia bahkan tidak peduli dengan jimat pedang itu saat dia langsung melemparkan Mouji ke dalam retakan hitam itu. Hampir di saat yang bersamaan Mouji memasuki celah itu, dia melemparkan sebuah cakram susunan transfer yang bertuliskan rune penyembunyian di atasnya. Mouji mendarat di tanah yang keras. Segala sesuatu di belakangnya tidak dapat lagi dilihat dengan jelas dengan kehendak spiritualnya. Sebelum dia bisa meninggalkan jejak kehendak spiritual di tempat itu, sinar pedangki menyapu. Meskipun Mouji memiliki fisik Dewa, dia masih meninggalkan beberapa bekas luka berdarah oleh pedangki ini. Selain itu, dia tidak merasakan ketidaknyamanan apapun. Mouji menghela nafas lega. Ia merasakan beberapa helai pedangki yang bahkan tidak dapat dilihat oleh kehendak spiritual menyapu lautan kesadarannya. Hanya saja ia tidak memiliki roh primordial, sehingga lautan kesadaran umumnya yang luas langsung menelan helai pedangki tersebut. Memang, mereka tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Dari kelihatannya, fisik Dewanya adalah jaminan bahwa dia tidak akan terkoyak oleh kipedang. Of! Of! Beberapa sinar pedangki terbang lagi. Tubuh Mouji meninggalkan beberapa bekas luka berdarah lagi. Mouji berhenti karena terkejut. Ia menundukkan kepalanya dan menyadari bahwa kipedang ini sama sekali tidak melukai pakaiannya. Kipedang itu hanya merobek kulitnya. Mouji memejamkan matanya. Pada saat ini, jumlah kipedang meningkat. Mouji tidak membawa jimat pedang. Tanpa pemandu, setiap sinar kipedang tampaknya diarahkan ke kehidupan kecil Mouji. Setengah jam kemudian, Mouji mengerti apa yang sedang terjadi. Pedangki ini memang aneh. Mereka tampaknya mampu mengidentifikasi jiwa atau kekuatan hidup. Kalau saja pakaiannya dan pusaka sihirnya tidak memiliki kekuatan hidup, kipedang itu tidak akan mempedulikannya. Di sisi lain, tubuh jasmani dan lautan kesadarannya memiliki kekuatan hidup. Dengan demikian, kipedang ini langsung memasuki lautan kesadaran dan tubuh jasmaninya. Bahkan pakaiannya tidak rusak. Dengan kata lain, bahkan harta sihir tingkat atas pun tidak akan mampu bertahan melawan kipedang ini. Kecuali jika Anda memiliki dunia yang lebih tinggi dari ruang ini. Setelah Anda memasuki dunia itu, pedangki ini tidak akan dapat mendeteksi keberadaan Anda. Hanya dengan begitu Anda dapat menghindari pedangki ini. Hati Mouji dipenuhi dengan rasa takut yang tak kunjung hilang. Untungnya, dia tidak memiliki roh primordial. Danau umu di lautan kesadarannya dapat melahap kipedang dalam jumlah berapapun. Kalau saja dia memiliki roh primordial, dia pasti sudah terkoyak oleh kipedang ini. Setelah beberapa waktu, Mouji perlahan-lahan mulai terbiasa dengan kipedang di sini. Dia bisa merasakan bahwa intensitas kipedang di sini tidak selalu sama. Kadang-kadang, akan ada kipedang yang dua kali atau bahkan beberapa kali lebih kuat dari kipedang biasa yang menyapu. Begitu Mouji terbiasa dengan kipedang di sini, kipedang yang lebih kuat pun hanya akan membantunya membentuk fisiknya. Sayangnya, tubuh jasmani Mouji telah mencapai tahap yang tak terbayangkan. Di dunia abadi, tidak mudah untuk menemukan lingkungan yang cocok untuk melunakkan fisik dewa. Karena tidak lagi terpengaruh oleh kipedang, keinginan spiritual Mouji perlahan-lahan meluas keluar. Keinginan spiritualnya tidak dapat meluas terlalu jauh. Radius 5 mil sudah menjadi batasnya. Mouji juga menemukan fenomena aneh. Visibilitas spasial tempat ini sangat berbeda. Beberapa tempat begitu gelap sehingga orang bahkan tidak dapat melihat jari-jari mereka di depan mereka. Beberapa tempat berwarna abu-abu dan berkabut. Bahkan ada beberapa tempat yang tampak seperti hari berawan. Jarak pandangnya sangat tinggi. Dia bahkan melihat ruang merah yang samar-samar. Tempat ini tampak ditutupi oleh kain merah tua, menyebabkan seluruh ruang menjadi berwarna merah. Medan di sekitarnya juga sangat aneh. Bukan dataran, juga tidak ada lembah yang curam. Mouji mengenakan manik komunikasi dengan informasi Han King Ru di pergelangan tangannya. Manik komunikasi ini dipertukarkan di pojok Yong Ying. Jangkauan deteksinya sangat rendah. Meskipun Mouji sekarang adalah seorang Dewa Luo Agung, jangkauan deteksinya tidak akan melebihi 50 mil. Keinginan spiritualnya terbatas. Meskipun Mouji telah memasuki penjara pedang, dia sama sekali tidak merasa senang. Dia bisa merasakan bahwa penjara pedang itu sangat luas. Di dunia yang begitu luas, dan dengan keinginan spiritualnya yang terbatas, dia mungkin tidak dapat menemukan Han King Ru bahkan jika dia menghabiskan ratusan tahun. Saat ini, Mouji hanya bisa berharap Han King Ru akan mengenakan manik komunikasi di pergelangan tangannya. Dengan begitu, dia akan memiliki secercah harapan lagi. Tepat saat Mouji tengah memikirkan arah mana dia harus mencari, sesosok tubuh melesat dengan kecepatan tinggi. Apakah ini seseorang? Mouji segera memastikan bahwa ini memang seorang kultifator. Hanya dalam sekejap, kultifator ini telah tiba di depan Mouji. Meskipun Mouji telah melihat banyak hal mengejutkan dalam hidupnya, dia masih secara tidak sadar mengambil beberapa langkah mundur. Daripada mengatakan bahwa orang ini adalah seorang manusia, akan lebih tepat jika dikatakan bahwa dia adalah kerangka. Tidak ada sehelai daging pun yang tidak terluka di wajahnya. Bahkan tulang-tulangnya terkoyak oleh ki pedang. Pakaian di tubuhnya diwarnai merah marun. Seolah-olah kulit pohon yang keras tergantung di tubuhnya. Tidak hanya itu, ia merasa seolah-olah ada pisau tajam yang menusuk organ dalamnya. Satu-satunya matanya yang tersisa dipenuhi rasa sakit dan penderitaan. Mouji sangat yakin bahwa rasa sakit yang ia rasakan jauh lebih parah daripada pisau yang menusuk organ dalamnya. Ini karena ki pisau terus-menerus mencabik-cabik roh primordialnya. Melihat keadaan menyedihkan orang ini, hati Mouji terasa panas. Dia tidak sabar untuk menemukan Han Kingru. Orang ini awalnya ingin menyerang Mouji. Namun, ketika dia melihat Mouji tidak terluka, dia langsung berhenti dan menatap Mouji. 693. Bagaimana kabarmu? Pria itu tiba-tiba bertanya. Hanya saja ucapannya sedikit tersendat dan ucapannya tidak begitu jelas. Mouji mundur beberapa langkah sambil menatap tajam ke arah pria kerangka itu. Siapa kamu? Di mana sebagian besar orang dipenjara di sini? Alasan mengapa Mouji waspada adalah karena kultivasi pria ini sangat tinggi. Mouji menduga bahwa pria ini adalah seorang immortal referen. Kek, lelaki itu tertawa terbahak-bahak. Setelah itu, ia mengulurkan tangannya yang penuh luka ke arah Mouji. Mouji tidak ragu untuk mengeluarkan Half Moon Weighted Halbert miliknya. Half Moon Weighted Halbert memadatkan Half Moon Halbert Light yang mendarat di tangan yang layu itu. Boom! Energi unsur abadi meledak dan Mouji langsung terpental. Pada saat yang sama Mouji menyerang, aliran Kipedang dari penjara pedang menyerbu ke tulang-tulang Mouji. Untungnya, tubuh fisik Mouji sangat kuat. Aliran Kipedang ini hanya menyebabkannya sedikit kesakitan. Pria berbekas luka itu menatap kosong ke arah Mouji. Beberapa saat kemudian, suara, kaca, terdengar dari tangannya saat salah satu jarinya patah. Bukan karena dia tidak sekuat Mouji. Itu karena dia telah terkikis oleh Kipedang di penjara pedang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan sekarang, dia terus-menerus terkikis oleh Kipedang. Ini bukan sekedar tubuh jasmaninya, ini adalah roh dan jiwa primordialnya. Setiap kali dia mengedarkan energi unsur abadi untuk menyerang, Kipedang akan berlipat ganda. Namun, Mouji berbeda. Bukan saja dia tidak memiliki jimat pedang apapun, energi pedang di sini bahkan tidak memengaruhinya. Dapat dikatakan dia setara dengan seorang immortal referen di sini. Dengan kata lain, dibandingkan dengan seorang immortal referen, dia memiliki lebih banyak kebebasan dan kekuasaan. Bahkan ketika dia menyerang dan Kipedang berlipat ganda, itu tidak memengaruhi fisik yang sudah ditempa abadi seperti dia. Puluhan meter jauhnya, Mouji mendarat di tanah. Jantungnya sudah tenang. Kekuatan immortal referen ini bukanlah sesuatu yang istimewa, tidak menjadi ancaman besar baginya. Senior, tolong bawa aku. Aku bersedia mengikuti senior, pria kerangka ini tiba-tiba berlutut di tanah dan mengucapkan serangkaian kata yang membuat Mouji tercengang. Di matanya, Mouji mampu mengunggulinya dalam pertarungan. Ada pun seberapa banyak tenaganya yang tersisa, hal itu tidak termasuk dalam pertimbangannya. Seorang immortal referen yang perkasa benar-benar berlutut di hadapan seorang Grand Luo Immortal yang biasa-biasa saja seperti dia. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Bahkan jika dia adalah seorang Kaisar Semu, atau bahkan seorang Kaisar Abadi, apalagi seorang Dewa Luo Agung seperti dia. Ia juga tidak mampu membuat seorang pendeta abadi berlutut dengan sukarela. Setiap Raja Surgawi atau Yang Mulia Surgawi memiliki martabatnya sendiri. Terkadang mereka lebih baik mati daripada berlutut. Mouji memegang Half Moon Weighted Halbert miliknya sambil melangkah maju beberapa langkah. Ia tiba di depan immortal referen ini dan mengamatinya sebentar sebelum mengajukan serangkaian pertanyaan. Berdirilah dulu. Siapa namamu? Bagaimana kau bisa masuk ke sini? Sudah berapa lama kau di sini? Mengapa kau perlu aku untuk membawa serta dirimu? Pendeta abadi ini berdiri dan berkata dengan hormat, namaku Feiling dan aku telah terperangkap di penjara pedang selama 4.000 tahun. Sebelumnya, aku tinggal di Gunung Anggur Keselamatan. Namun, karena aku menyinggung Pang Hong, dia memaksaku mengambil air dari Sungai Pedang Ki 4 kali berturut-turut. Aku hanya bisa melarikan diri. Tunggu, Mouji menghentikan Feiling, apa itu Gunung Anggur Keselamatan? Apa itu Sungai Ki Pedang? Mengapa Anda harus turun untuk mengambil air? Feiling menjelaskan, Senior tidak membawa jimat pedang dan kamu mampu menahanki pedang di sini jadi kamu tidak merasa tidak nyaman. Ketika dia mengucapkan kata tidak nyaman, mata Feiling berkedut tanpa sadar. Jelas, roh primordialnya masih terkoyak oleh pedang Ki. Karena terkoyak oleh pedang Ki di sini, seseorang hanya bisa terus mencari tempat dengan pedang Ki yang lebih lemah. Gunung Anggur Keselamatan adalah salah satu tempat seperti itu. Tempat ini dipenuhi dengan akar pohon yang tebal dan tanaman merambat yang mencuat dari luar. Pada saat yang sama, Ki Pedang di sini sangat lemah dan setidaknya ada empat jam sehari di mana tidak ada serangan Ki Pedang. Selama seseorang memasuki penjara pedang, cepat atau lambat dia akan mampu menemukan Gunung Anggur Keselamatan. Apakah Sekte Pedang Agung tahu bahwa ada Gunung Anggur Keselamatan di Penjara Pedang? Tanya Mohuji. Feiling menggelengkan kepalanya, tentu saja tidak. Memasuki Penjara Pedang sama saja dengan kematian dan tidak akan ada kontak dengan dunia luar. Gunung Anggur Keselamatan belum ditemukan sejak lama sehingga jalur Pedang Agung tidak akan tahu bahwa ada Gunung Anggur Keselamatan di Penjara Pedang. Bahkan Jalur Pedang Agung mungkin tidak tahu tentang Gunung Anggur Keselamatan dan Sungai Ki Pedang. Lanjutkan. Mohuji menganggupkan kepalanya. Memang, itu mirip dengan dugaannya. Jalur Pedang Agung hanya melemparkan orang ke Penjara Pedang dan mereka hanya tahu bahwa ada serangan Ki Pedang di mana-mana di Penjara Pedang. Mengenai situasi spesifik setelah memasuki Penjara Pedang, Jalur Pedang Agung juga tidak tahu. Merasakan bahwa Mohuji mungkin akan membawanya, Feiling menjadi bersemangat. Sungai Ki Pedang adalah sungai di dekat Gunung Anggur Keselamatan dan air di sungai ini sangat berharga. Air sungai dapat menangkal serangan Ki Pedang pada tubuh dan roh primordial. Tidak hanya itu, minum lebih banyak air sungai dapat membantu roh primordial pulih. Sayangnya, jumlah air sungai sangat sedikit. Oleh karena itu, setiap tetesnya sangat berharga. Mengapa? Apakah karena air di sungai itu sangat sedikit? Mohuji sedikit bingung. Feiling menggelengkan kepalanya? Tidak, itu karena airnya sangat sulit diambil. Sungai itu penuh air tetapi kita tidak dapat mendekatinya. Semakin dekat kita dengan sungai Ki Pedang, semakin kuat serangan Ki Pedang. Dengan setiap langkah yang kita ambil, kerusakannya akan meningkat secara eksponensial. Alasan mengapa aku tercabik-cabik hingga ke kondisi yang mengerikan oleh Ki Pedang adalah karena aku pergi ke sungai Ki Pedang untuk mengambil air. Tidak hanya serangan Ki Pedang menjadi lebih mengerikan, semakin dekat kita ke sungai Ki Pedang, semakin kuat serangan Ki Pedang tersebut. Semakin banyak air yang kukumpulkan, semakin mengerikan kerusakannya. Dengan kultifasiku di tahap immortal referen menengah, aku hanya bisa mengekstrak sekitar 250 gram air setiap kali. Aku tidak tahu bagaimana aku menyinggung Pang Hong. Kebanyakan orang yang pergi ke sungai Pedang Ki untuk mengambil air hanya akan mendapat giliran sekali setiap beberapa tahun. Sebenarnya saya berhasil mendapatkan giliran saya empat kali dalam setahun. Saya tidak melakukannya untuk keempat kalinya karena saya tahu bahwa saya pasti akan mati jika melakukannya. Oleh karena itu, saya hanya bisa melarikan diri. Melarikan diri di penjara Pedang, selain terbang terus-menerus, berhenti seperti ini akan membuatku menderita rasa sakit dari serangan Ki Pedang. Saat mengatakan ini, mata Feiling menampakkan ekspresi kesakitan luar biasa. Meskipun Mouji dapat bertahan melawan serangan Ki Pedang, dia tidak dapat menolong Feiling. Lagipula, bahkan jika dia bisa membantu Feiling, dia tidak akan melakukannya. Kecuali dia ingin mati, dia tidak akan membantu seorang pendeta abadi untuk melawan serangan Ki Pedang. Sekarang Feiling memiliki serangan Pedang Ki, dia bukan ancaman baginya. Jika dia membantu Feiling untuk melawan serangan Pedang Ki, Feiling bisa membunuhnya kapan saja. Kemungkinan hal ini terjadi sangat rendah tetapi Mouji tidak akan mengambil risiko. Kamu mengatakan bahwa Gunung Anggur Keselamatan berada di dekat sungai Ki Pedang. Secara logika, Ki Pedang Gunung Anggur Keselamatan seharusnya lebih kuat. Mengapa kau mengatakan bahwa Ki Pedang Gunung Anggur Keselamatan adalah yang terlemah dan ada 4 jam sehari tanpa Ki Pedang? Tanya Mouji. Feiling menggelengkan kepalanya, senior mungkin tidak tahu ini, tetapi Ki Pedang dari seluruh penjara Pedang dapat berasal dari sungai Ki Pedang. Secara logika, Ki Pedang dari Gunung Anggur Keselamatan yang berada di dekat sungai Ki Pedang memang sangat kuat. Di penjara Pedang, Anda tidak dapat berpikir logis. Dari apa yang dapat kulihat, sungai Ki Pedang adalah cahaya sementara Gunung Anggur Keselamatan adalah kegelapan di bawah cahaya. Dengan kata lain, itu adalah kegelapan di bawah cahaya. Ki Pedang dari sungai Ki Pedang dapat menghancurkan ruang manapun yang dapat dijangkaunya. Hanya tempat-tempat yang dekat dengan sungai Ki Pedang dan tidak terlalu dekat dengannya yang aman. Mouji mengangguk karena penjelasan ini dapat dimengerti. Sekarang setelah dia memiliki pemahaman tertentu tentang Gunung Anggur Keselamatan di penjara Pedang, menurut apa yang dikatakan Feiling, selama seorang kultifator ditempatkan dengan jimat pedang, dia secara tidak sadar akan mencari tempat dengan Ki Pedang terlemah. Akhirnya, semua orang akan menemukan Gunung Anggur Keselamatan. Han Kingru telah dikurung di penjara Pedang selama lebih dari setahun dan kemungkinan besar dia telah menemukan Gunung Anggur Keselamatan. Mungkinkah semakin tinggi tingkat kultifasi, semakin besar efek merobek Ki Pedang? Mouji memikirkan tentang perbedaan tingkat kultifasi para dewa di sini. Sangat mungkin bahwa semakin tinggi tingkat kultifasi, semakin besar efek merobek dari Ki Pedang. Begini, Pedang Ki di sini sangat spiritual. Pedang Ki tidak hanya akan mencabik-cabik tubuh fisik dan jiwa dewa kultifator sesuai dengan fluktuasi tingkat kultifasi, tetapi juga akan melahap kekuatan hidup. Selama Anda memiliki tingkat kultifasi dan kekuatan hidup, Anda akan menjadi makanan bagi Ki Pedang. Suatu hari, Ki Pedang di sini akan melahapmu sepenuhnya, Fei Ling mengangguk. Jantung Mouji berdebar kencang saat dia memikirkan pertanyaan penting. Mungkinkah karena dia tidak memiliki akar spiritual sehingga energi Pedang yang dia rasakan tidak kuat? Apakah dia dinilai sebagai manusia terlemah oleh Ki Pedang di sini? Jika memang begitu, maka Ki Pedang di sini terlalu menakutkan. Bagaimana mungkin manusia seperti dia memiliki efek merobek yang begitu kuat dari Pedang Ki? Seberapa besar pengaruh Pedang Ki terhadap makhluk abadi? Mouji ingin bertemu Han Qingru sesegera mungkin. Han Qingru memiliki akar spiritual dan merupakan seorang kultifator golden immortal sejati. Berapa lama waktu yang kau butuhkan untuk menemukan gunung anggur keselamatan setelah kau memasuki penjara Pedang? Mouji terdengar cemas. Saya menggunakan waktu lebih dari sebulan untuk menemukan Finn Mountain of Safety. Jika kita pergi ke sana sekarang, hanya akan memakan waktu setengah hari, kata Fei Ling dengan nada menyanjung. Menurutnya, energi pedang di sini tidak akan memengaruhi Mouji, dan Mouji jauh lebih kuat darinya. Mouji pasti akan mendapat tempat di gunung anggur keselamatan. Selama dia mengikuti di belakang Mouji, dia akan aman. Katakan padaku, siapa Pang Hong yang memaksamu pergi? Apakah dia orang yang mengendalikan gunung anggur keselamatan? Jika Mouji ingin pergi ke gunung anggur keselamatan, dia harus berinteraksi dengan para ahli di sana. Sebelum pergi ke sana, dia harus mencari tahu lebih banyak. Fei Ling menggelengkan kepalanya, dia tidak memiliki kemampuan itu. Ada tiga kekuatan utama di gunung anggur keselamatan. Yang pertama memang tangan iblis yang dikendalikan oleh Pang Hong. Ia menempati seperempat gunung anggur keselamatan. Yang kedua adalah Wei Zidao. Aliansi yang dibentuknya disebut Pemburu Abadi. Mereka juga menguasai seperempat gunung anggur keselamatan. Ada juga orang yang bernama Sang Hegao. Aliansi yang dibentuknya disebut Gunung Kebenaran. Mereka juga menguasai seperempat gunung anggur keselamatan. Sisa seperempat dari Finn Mountain of Safety lebih baik daripada sisa Swatrisen. Namun, itu hanya bisa dianggap sebagai yang terburuk di tempat seperti Finn Mountain of Safety. Pada dasarnya, orang-orang di tempat ini tidak termasuk dalam salah satu dari tiga kekuatan besar. Dengan kata lain, mereka adalah orang-orang yang tidak diinginkan oleh tiga kekuatan besar. 694. Jika kau membawaku ke sana sekarang, bukankah kita akan berselisih dengan tiga kekuatan besar? Nada bicara Mouji sedikit waspada. Meskipun benar bahwa dia sangat ingin menemukan Han Qingru, dia tidak ingin dirampok oleh Fei Ling. Tidak, selama kau menunjukkan kekuatanmu, mereka tidak akan berani menyentuhmu. Kamu harus membayar harga yang mahal untuk bertarung di sini, sebelum Fei Ling bisa menyelesaikan kalimatnya, sudut matanya mulai berkedut. Mouji dapat memahami maksud Fei Ling karena saat dia menggunakan energi unsur abadi untuk menyerang Fei Ling dengan tombaknya, kerusakan yang disebabkan oleh Ki Pedang menjadi lebih dari dua kali lipat. Melihat sudut mata Fei Ling, Mouji menduga bahwa orang ini tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi jadi dia berkata, Pimpin jalan, aku akan mengikuti di belakangmu. Ya, senior, Fei Ling tidak menyangka kalau Mouji adalah junior karena yang lebih kuat adalah senior di sini dan Mouji lebih kuat darinya. Begitu mereka mulai terbang, rasa sakit di mata Fei Ling berkurang drastis. Sepertinya dia telah memindahkan rasa sakit itu ke tempat lain. Fei Ling tidak berbohong karena hanya dalam waktu setengah hari, Mouji dapat melihat hamparan tanaman merambat yang tak terbatas, dan bahkan mungkin akar pohon. Tanaman merambat ini semuanya berwarna hitam ke abu-abuan, tanpa daun, dan tampak tidak bernyawa. Tanaman merambat berwarna hitam ke abu-abuan itu menjulur tak berujung. Semua tanaman merambat dan akarnya meliup-liuk, membentuk segala macam bentuk yang tidak beraturan, yang sepenuhnya menutupi area yang luas. Dari jauh, tempat ini tampak seperti gunung tanaman merambat. Mouji langsung menyerbu ke gunung anggur dan menyalurkan kehendak spiritualnya dari saluran penyimpanan rohnya tanpa hambatan. Sebelumnya, Mouji tidak menggunakan kehendak spiritualnya dari saluran penyimpanan rohnya karena ia khawatir sesuatu yang tidak diharapkan akan terjadi. Sekarang Han Kingru mungkin berada di gunung anggur keselamatan, dia tidak akan menahan diri. Di penjara pedang, kehendak spiritual dari lautan kesadaran hanya dapat menjangkau radius 10 mil, namun kehendak spiritual Mouji dari saluran penyimpanan rohnya dapat menjangkau lebih dari 100 mil. Finn Mountain of Safety pada awalnya tidaklah besar, jadi 100 mil lebih dari cukup untuk mencakup seluruh area. Seperti yang dikatakan Veiling, kerumunan di gunung anggur keselamatan terbagi menjadi empat kelompok dan tampaknya ada area perdagangan di tengahnya. Ada sebuah sungai tanpa riak di sekeliling gunung anggur keselamatan dan tidak seorang pun yang mendekatinya. Mouji menduga bahwa ini adalah Sungai Kipedang. Mouji tidak berminat untuk memedulikan Sungai Kipedang karena keinginan spiritualnya terus mengamuk di gunung tanaman rambat keselamatan. Beberapa ahli segera mendeteksi keinginan spiritual Mouji. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang mencari masalah dengan Mouji. Di gunung anggur keselamatan, sepanjang engkau tidak menemukan masalah dengan kemauan rohanimu, itu tidak akan menjadi masalah sama sekali. Mampu memperluas indera spiritual seseorang hingga jarak yang begitu jauh dan menyinggung orang lain merupakan hal yang mengerikan. Banyak ahli yang terjebak di penjara pedang telah dihaluskan sisi lemahnya. Di sisi lain, beberapa ahli puncak tiba-tiba berdiri saat mereka merasakan keinginan spiritual Mouji. Namun, Mouji segera menarik kembali keinginan spiritualnya. Para ahli itu tidak terus mengikuti keinginan spiritualnya. Sepuluh napas kemudian, tubuh Mouji bergetar. Kehendak spiritualnya mendarat di sebuah batu besar di tepi gunung anggur keselamatan. Seorang kultifator kurus dengan rambut panjang bersandar di sisi batu besar itu. Dia tidak tahu apakah dia sudah mati atau masih hidup. Saat Mouji melihat kultifator ini, dia tahu bahwa itu adalah Han Qingru. Tidak ada pesan dari manik komunikasi di tangannya. Jelas, Han Qingru tidak membawa apapun. Fei Ling, beraninya kau kembali. Kau mencari kematian. Sebuah suara tiba-tiba terdengar. Fei Ling, yang berdiri di samping Mouji, sedikit gemetar. Tanpa sadar, dia bergerak mendekati Mouji. Akan tetapi, Mouji tidak peduli dengan Fei Ling saat ini saat ia menyerbu ke sisi lain gunung anggur keselamatan. Siapa kau? Beraninya kau menerobos masuk ke wilayah gunung kebenaranku. Sementara seseorang berteriak pada Mouji, Mouji sudah melewati daerah ini. Fei Ling melihat bahwa Mouji tidak mempedulikannya. Dia tidak berani berbicara dengan kultifator yang berteriak padanya. Dia hanya mengikuti dari belakang Mouji. Mouji sekarang menjadi pendukungnya. Jika dia meninggalkan Mouji, dia hanya bisa melarikan diri dari gunung anggur keselamatan. Meskipun Pang Hong tidak mengejarnya sampai keluar gunung anggur keselamatan, dia tidak akan bisa bertahan lama. Sekarang dia berada di gunung anggur keselamatan, tingkat robekan kipedang bagaikan surga baginya. Mouji mendarat di samping Han Qingru dalam beberapa langkah. Dia mengulurkan tangannya dan menggendong Han Qingru. Han Qingru seringan cangkang kosong. Hati Mouji terasa sakit. Saat dia menggendong Han Qingru di tangannya, Mouji merasakan beberapa kipedang mengalir ke arahnya. Dia tidak ragu untuk menyerap kipedang ini ke dalam tubuhnya. Han Qingru tiba-tiba meronta dan berkata dengan suara serak, Jika keberani menyentuhku, aku akan segera bunuh diri. Dia bahkan lupa bahwa dia terikat oleh jimat pedang. Tidak akan mudah baginya untuk bunuh diri. Kakak senior Qingru, ini aku, aku Mouji. Mouji bahkan tidak dapat menyelesaikan kalimatnya. Hanya ada kemarahan dan siksaan di hatinya. Kehendak spiritualnya dapat merasakan bahwa Han Qingru dipenuhi luka. Tidak ada satupun kulit yang tidak terluka di tubuhnya. Gaunnya berlumuran darah. Kekuatan hidupnya sangat lemah sehingga dia hanya bisa bernapas. Tidak ada sedikitpun energi abadi yang tersisa dalam dirinya. Pedang ki di sini memang terkait dengan tingkat kultifasi sang kultifator. Semakin kuat kultifator, semakin kuat pula pedang kinya. Namun, tingkat kultifasi Han Qingru terlalu lemah. Dia hanya berada di tahap abadi emas dasar. Dengan tingkat kultifasi seperti itu, apalagi yang bisa dia lakukan selain menahan siksaan kipedang. Bahkan kipedang yang paling lemah pun tak tertahankan baginya. Beberapa pedang ki lainnya terbang mendekat. Mouji juga menyerapnya ke dalam tubuhnya. Dengan menggendong Han Qingru, dia bisa mengalihkan ki pedang darinya. Ini membuat Mouji sedikit rileks. Mouji mengeluarkan beberapa pil dan mengirimkannya ke mulut Han Qingru. Tubuh Han Qingru terlalu lemah. Dia tidak berani memberinya semua pil penyembuh yang dimilikinya. Wuji. Han Qingru membuka matanya. Saat dia melihat Mouji, ekspresi putus asam muncul di wajahnya. Dia sangat jelas di mana dia berada. Mouji juga ada di sini. Ini berarti Mouji akan berakhir seperti dia. Dia akan terkoyak oleh pedang ki di sini. Tak lama kemudian, keputus asaan di wajahnya berubah menjadi hasrat. Karena dia tidak bisa keluar, mengapa dia harus memikirkan hal lain? Kakak magang senior Qingru, Mouji menatap wajah Han Qingru yang cerah dan bersih. Tidak ada satupun bagian tubuh Han Qingru yang tidak terluka. Namun, tidak ada satupun luka di wajahnya. Han Qingru perlahan mengangkat tangannya. Tangannya berlumuran darah. Tulang jarinya terlihat jelas. Bahkan ada beberapa bekas luka dalam di lengannya. Bercak besar tulang putih terlihat. Banyak di antaranya yang berubah menjadi abu-abu. Tangannya akhirnya menyentuh wajah Mouji. Pada saat yang sama, Mouji mengarahkan beberapa helai ki pedang. Hatinya berdarah. Dia baru berada di sini dalam waktu singkat. Namun, dia telah memblokir lebih dari 10 ki pedang untuk Han Qingru. Ini adalah tempat di mana ki pedang lebih lemah. Jika ini adalah tempat lain di penjara, seberapa banyak rasa sakit yang harus ditanggung Han Qingru. Orang bisa membayangkan bagaimana seorang dewa emas seperti Han Qingru harus bertahan selama lebih dari setahun. Jika dia datang setengah tahun kemudian, atau bahkan dua atau tiga bulan kemudian, dia mungkin tidak akan pernah melihat Han Qingru lagi. Jangan panggil aku kakak senior. Panggil saja aku Qingru. Merasakan kehangatan di wajah Mouji, bibir Han Qingru melengkung membentuk senyum. Qingru, aku harus menghancurkan jalur pedang agung. Aku harus membalas dendam untukmu. Mouji mengepalkan tinjunya dan berkata dengan penuh kebencian. Han Qingru terbatuk. Ia berusaha keras untuk berkata, Aku sudah sangat beruntung bisa melihatmu di sini. Aku lebih suka membiarkan pedang ki mencabik-cabik tubuhku. Aku ingin menjaga wajahku. Aku takut kau tidak akan mengenaliku setelah aku bereinkarnasi. Qingru, Mouji menatap Han Qingru dengan kaget. Han Qingru begitu dekat dengannya. Karena Chen Suyin selalu ada di hatinya, dia tidak pernah berpikir untuk terlalu dekat dengan wanita lain. Mouji bukan orang bodoh. Jika Han Qingru memiliki perasaan padanya sebelumnya, dia pasti akan menyadarinya. Namun, setelah mengenal Han Qingru begitu lama, dia tidak pernah merasa bahwa Han Qingru memiliki perasaan cinta seperti itu padanya. Tetapi mengapa kata-kata Han Qingru memberinya perasaan aneh? Aku hanya punya dua saudara di dunia ini. Satu adalah ayahku, dan yang satunya adalah kau. Han Qingru tampaknya tidak menyadari bahwa pil penyembuh yang diberikan Mouji padanya memiliki efek apapun. Dia masih tenggelam dalam emosinya saat berkata, di Hundred Flowers Manor, kau tidak mau pergi sendirian. Kau juga ingin membawa serta aku. Karena itu, aku memiliki bayanganmu di hatiku. Namun, jauh di dalam hatiku, aku tahu bahwa aku tidak layak untukmu. Mouji membuka mulutnya. Han Qingru berkata bahwa dia tidak layak untuknya. Dia hanyalah manusia biasa. Meskipun dia tidak jelek, dia bukanlah tipe orang tampan yang dapat mengguncang surga. Ada banyak orang yang lebih tampan di dunia abadi daripada dia. Seolah merasakan bahwa Mouji hendak berbicara, Han Qingru menggelengkan kepalanya perlahan. Ia melanjutkan, Aku adalah orang yang pernah menikah sekali. Meskipun itu palsu, aku tidak punya niat untuk mencari pendamping dao lain. Yang paling aku sesali adalah hari ketika kau memegang bahuku. Aku menolakmu. Mouji menatap Han Qingru dengan ragu. Apakah hal seperti itu pernah terjadi? Kapan dia memegang bahu Han Qingru? Tidak, itu tidak benar. Ada hal seperti itu. Mouji segera teringat. Setelah mengetahui dari Han Qingru bahwa ada kemungkinan untuk menyelamatkan Chen Suyin, dia menjadi sangat bersemangat. Itulah sebabnya dia memegang bahu Han Qingru. Jika ada kesempatan lain, aku tidak akan menolakmu. Han Qingru menatap Mouji, Apakah kau tahu betapa sulitnya bagiku untuk sendirian di dunia abadi selama bertahun-tahun? Aku sering berpikir tentang bagaimana kau mengeluarkan begitu banyak batu kisi abadi untukku guna memadatkan kisi abadiku. Aku juga sering berpikir tentang bagaimana kau memelukku dan melarikan diri bersamaku. Aku selalu berpikir bahwa jika kita masih bersama di dunia abadi, bahkan jika kita akan segera mati, kita masih bisa bersama dengan orang yang kita cintai. Bayangan Han Qingru yang memadatkan kisi abadi tiba-tiba muncul di benak Mouji. Keindahan Bak Peri. Pada saat itu, Han Qingru memang telah meninggalkan bekas di hatinya. Baru sekarang, saya yakin bahwa saya berani mengucapkan kata-kata ini dengan lantang. Jika kita bisa mati bersama di sini, aku tidak akan kesepian lagi. Cium aku. Han Qingru perlahan menutup matanya. Dia benar-benar mengira bahwa dia akan mati, itulah sebabnya hatinya yang rapuh meledak. 695. Pendatang baru, kamu benar-benar sombong. Kamu bahkan berani menyentuh orang yang kami pesan. Keke, sebuah suara tiba-tiba menyela kata-kata Han Qingru dan membangunkan Mouji. Berdiri tidak jauh dari Mouji adalah seorang pria berjubah merah. Dengan sekali lihat, Mouji dapat mengetahui bahwa orang ini seharusnya adalah seorang raja abadi. Namun, masih ada beberapa masalah dengan energi unsur abadi di dalam tubuhnya. Dia tampak jauh lebih lemah daripada raja abadi di luar. Yang membuat Mouji curiga adalah selain aura pria berjubah merah yang sedikit tidak stabil ini, tidak ada satupun luka di tubuhnya. Dia tampak seperti Mouji, tidak terluka oleh Ki pedang. Han Qingru membuka matanya. Akhirnya dia merasa ada yang tidak beres, Mouji, kenapa aku merasa jauh lebih baik? Tanpa menunggu jawaban Mouji, dia memastikan bahwa dia memang jauh lebih baik. Bahkan, tidak dapat dikatakan bahwa kondisinya jauh lebih baik. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa darah vital yang hilang pulih dengan cepat. Tidak hanya itu, kekuatan hidupnya juga berangsur-angsur membaik. Bahkan roh dan jiwa primordialnya yang rusak pun berangsur-angsur pulih. Ini. Anda tidak perlu khawatir tentang cedera Anda. Mouji menghiburnya dengan santai. Dalam hatinya, dia berpikir bahwa jika dia ingin menetap di penjara pedang, dia harus memiliki wilayah amannya sendiri. Adapun luka-luka yang dialami Han Qingru akibat Ki pedang, hal itu memang tidak layak disebutkan di mata seorang kaisar pil tingkat 8. Dia bahkan punya pil zinatur yang bisa memulihkan roh dan jiwa primordial. Saat mendengar bahwa dirinya akan segera pulih, Han Qingru langsung merasa gelisah. Saat menghadapi kematian, dia bisa mengucapkan kata-kata itu. Namun sekarang dia yakin bahwa dia tidak akan mati, dan dia harus menghadapi Mouji untuk waktu yang lama, dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia hanya bisa menyembunyikan kepalanya di pelukan Mouji seperti burung unta. Kalau saja dia tahu Mouji bisa menyelamatkannya, dia pasti tidak akan mengucapkan kata-kata itu. Biarkan dia pergi dan enyahlah. Pria berjubah merah itu tidak melakukan apapun. Dia hanya memarahi Mouji. Mouji tidak memperdulikannya. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat Han Qingru dan bertanya, siapa orang ini? Apa yang dia mau? Tidak apa-apa. Ayo pergi. Kita tidak perlu tinggal di sini. Selama kita tidak ada di sini, dia tidak akan melakukan apapun, kata Han Qingru lembut. Fei Ling yang berdiri di belakang Mouji pun bergegas berkata, senior, orang ini adalah antek devil Hen Panghong. Dia hanyalah seorang raja abadi. Aku bisa membunuhnya dengan satu tangan. Mouji mengeluarkan dua pil dan memberikannya kepada Fei Ling, makanlah dua pil ini dan jawab pertanyaanku nanti. Setelah tiba di tempat ini dan merasakan pembagian kekuatan, Mouji tahu bahwa ia perlu membina rakyatnya sendiri. Terima kasih, senior. Fei Ling menelan kedua pil itu dengan gembira karena dipenuhi hasrat saat melihat Mouji mengeluarkan pil untuk diminum Han Qingru. Saat kedua ramuan itu ditelan, mereka berubah menjadi cairan dingin yang meresap ke tulang-tulang dan lautan kesadaran Fei Ling. Tak lama kemudian, tulang-tulangnya mulai pulih dengan cepat, dan energi elemental abadinya perlahan-lahan mengembun. Fei Ling menatap Mouji dengan mata terbelalak dan mulut menganga, tak percaya. Fei Ling tidak terkejut bahwa pil penyembuh mampu menyembuhkan tubuh fisik dan tulangnya. Yang paling mengejutkannya adalah bahwa jiwa ilahi dan roh primordialnya benar-benar telah mulai pulih. Mungkinkah ini pil sinatur? Fei Ling tidak dapat mempercayainya karena dia tahu bahwa meskipun pil sinatur merupakan pil abadi tingkat 7, kaisar pil tingkat 7 hanya dapat bermimpi meramu pil sinatur. Bahkan di antara kaisar pil tingkat 8, tidak banyak yang bisa meramu pil sinatur. Mereka yang mampu meramu pil sinatur yang diberikan Mouji semuanya adalah kaisar pil tingkat 9. Dia dengan paksa menelan sisa kalimatnya sambil menatap Mouji dengan kagum. Latar belakang macam apa yang dimiliki Mouji hingga berani memberikan pil sinatur kepada orang lain begitu saja. Mouji memberi Fei Ling sebuah pil sinatur bersama dengan pil abadi yang berlimpah. Dia perlu mengajak beberapa orang pembantu agar dia tidak terlalu pelit tetapi dia juga tidak bisa terlalu murah hati. Kedua pil ini dapat membantu Fei Ling memulihkan sebagian besar energi unsurnya, tetapi tidak dapat membuatnya pulih sepenuhnya. Pil apa yang kamu gunakan? Raja abadi itu menatap Fei Ling dengan kaget. Dia berada di tahap Raja abadi dan dia memiliki sebagian sungai Ki Pedang sehingga dia hampir tidak bisa menjaga tubuh fisiknya tetap utuh. Sedangkan untuk roh primordialnya, itu bahkan tidak mencapai 10% dari puncaknya. King Ru, jika kita meninggalkan tempat ini, kita pasti akan mati. Kita harus tinggal di sini, jadi kalau terjadi apa-apa, kamu harus memberitahuku. Mouji tidak peduli dengan Raja abadi karena ia hanya memikirkan cara bertahan hidup di Gunung Anggur Keselamatan. Han King Ru tampaknya memahami logika di balik ini saat ia perlahan pulih dari kegelisahannya sebelumnya. Orang ini mengatakan bahwa ia berasal dari Tangan Iblis dan mereka ingin aku bergabung dengan Tangan Iblis. Kemudian, mereka akan mengobati lukaku dan memintaku untuk melayani seseorang dengan nama keluarga Pang. Aku tidak mau pergi jadi mereka tidak mengizinkanku memasuki wilayah Tangan Iblis namun mereka tidak memaksaku. Senior, tempat ini memang wilayah Pang Hong. Jika kita tetap tinggal di sini, Pang Hong pasti akan datang untuk berurusan dengan kita. Fei Ling dapat merasakan kekuatannya telah pulih secara signifikan dan luka-lukanya jauh lebih baik sehingga ia berbicara dengan lebih percaya diri. Mouji menganggukkan kepalanya karena sepertinya Pang Hong masih peduli dengan martabat seorang kaisar abadi karena dia tidak menyerang seorang dewa emas seperti Han King Ru dengan paksa. Fei Ling, bawa aku menemui Wei Zidao. Iya, bagaimanapun juga, Fei Ling adalah seorang pendeta abadi yang telah hidup entah berapa tahun lamanya, jadi dia mengerti maksud Mouji saat mendengar kata-kata Mouji. Mouji sedang mencari aliansi. Hal ini membuatnya semakin puas karena tingkat kultivasi Mouji lebih tinggi darinya tetapi tidak jauh berbeda. Jika dia dapat membentuk aliansi dengan Wei Zidao, tidak akan menjadi masalah baginya untuk membangun pijakan di Gunung Anggur Keselamatan. Melihat Mouji pergi sambil menggendong Han King Ru, Raja Abadi Berjubah Merah ini tidak berani bergerak meskipun dia ingin melakukannya. Dia tidak bisa berbuat apa-apa pada Fei Ling sendirian. Terlebih lagi, sikap tenang dan kalem dari pemuda yang tidak dikenalnya itu menunjukkan bahwa ia bukanlah orang yang bisa dianggap remeh. Fei Ling, mengapa Pang Hong itu tidak datang untuk berurusan denganmu? Fei Ling semula dipaksa melarikan diri oleh Pang Hong jadi secara logika, Pang Hong seharusnya sudah tiba sejak lama karena Fei Ling telah kembali. Fei Ling tertawa getir, karena ini saatnya Pang Hong mengambil air. Kalau tidak, mengapa aku berani kembali? Mengambil air. Sebelumnya saat dia memindai area itu dengan kehendak spiritualnya, dia tidak melihat apapun. Saat memikirkan ini, Mouji mengamati area itu dengan kehendak spiritualnya sekali lagi. Kali ini, dia memang menemukan sesuatu yang aneh karena ada susunan penyembunyian yang sedikit lebih lemah di tepi sungai Kipedang. Pang Hong sebenarnya mendirikan tempat persembunyian hanya untuk mengambil air. Mouji menarik kembali keinginan spiritualnya dan tidak mencoba menerobos susunan penyembunyian. Fei Ling berinisiatif menjelaskan, semua orang di sini akan memasang barisan penyembunyian saat mereka mengambil air untuk mencegah orang lain mengetahui berapa banyak air yang telah mereka ambil. Mouji mengangguk, benar sekali, memang begitulah adanya. Senior, apakah kamu bisa melihat sungai Kipedang? Fei Ling terkejut karena meskipun Pang Hong berdiri di posisi mereka, dia mungkin tidak dapat menggunakan kemauan spiritualnya untuk memindai sungai Kipedang. Mouji menjawab dengan sangat sederhana, benar sekali. Fei Ling tidak berani menjawab karena dia telah lama menganggap Mouji sebagai kaisar abadi. Bagaimana mungkin seseorang yang bukan kaisar abadi mengeluarkan pil sinatur? Bagaimana mungkin seseorang yang bukan memiliki keinginan spiritual Kaisar abadi dapat merasuki sungai Kipedang dari posisi mereka? Senior, ini adalah wilayah para pemburu abadi. Sebenarnya, menurutku Sang Hegao dari Gunung Kebenaran lebih mudah dihadapi. Wei Zidao agak angkuh dan orang-orang yang tidak disukainya bisa melupakan pertemuan dengannya. Bahkan jika kita bertemu dengannya, kita tidak akan bisa bekerja dengannya, Fei Ling menjelaskan dengan lembut. Saya mengerti, kita akan pergi menemui Sang Hegao setelah kita bertemu Wei Zidao. Oh ya, namaku Mouji, kau tak perlu memanggilku senior, panggil saja aku Kepala Sektemo. Alasan mengapa Mouji tidak bertemu Sang Hegao terlebih dahulu adalah karena dia benar-benar tidak menyukai nama Gunung Kebenaran. Menurut orang-orang dan hal-hal yang pernah bersinggungan dengannya sebelumnya, hanya sedikit sekali orang yang mengucapkan kebenaran. Sebaliknya orang yang tidak menaruh kebenaran dalam mulutnya, sesungguhnya sangat benar dalam tingkah lakunya. Iya, Kepala Sektemo. Fei Ling menjawab dengan hormat tetapi hatinya sedang kacau. Tidak heran pemuda di depannya ini memiliki fondasi yang kuat, dia sebenarnya adalah Kepala Sekte dari Sekte Abadi. Kepala Sektemo sangat murah hati dan dermawan karena mampu memperoleh dua pil abadi tingkat puncak hanya dengan berkeliling. Dia harus mengikuti Mouji dari dekat dan berjuang untuk menjadi anggota Sekte ini. Kepala Sektemo, aku akan pergi dan memberitahu Wei Sidao bahwa kita. Fei Ling berhenti sejenak dan menatap Mouji penuh harap karena dia masih belum tahu apa nama Sekte itu. Sekte kami bernama Ping Fan dan merupakan Sekte nomor satu di dunia abadi, kata Mouji tanpa rasa malu dan berlebihan. Sekte nomor satu di dunia abadi. Fei Ling terkejut karena sudah berapa lama dia berada di penjara pedang. Berapa lama dia mendekam di penjara pedang. Karena dia adalah Ketua Sekte nomor satu, bagaimana dia bisa dikirim ke penjara pedang oleh Jalur Pedang Agung. Namun, dia tidak berani menanyakan satupun pertanyaan itu dan hanya bisa menjawab dengan hormat. Baik, Ketua Sekte, saya akan pergi dan memberitahu Anda sekarang. 696. Sekte abadi nomor satu di dunia abadi. Seorang pria dengan mata tajam menatap Fei Ling yang tak bernyawa dan berkata dengan nada tajam. Pada awalnya, Sekte Dewa Abadi dari domain Dewa Abadi hampir tidak dapat dianggap sebagai Sekte nomor satu di dunia abadi. Sebelum Sekte Dewa Abadi tertinggal, tidak ada lagi Sekte nomor satu di dunia abadi dan tidak ada seorang pun yang berani mengklaim bahwa Sekte mereka adalah Sekte nomor satu di dunia abadi. Dia mengenal Fei Ling tetapi dia tidak menyangka Fei Ling begitu berani mengatakan bahwa pemuda yang berdiri di luar wilayah Pemburu Abadi adalah kepala Sekte nomor satu di dunia abadi. He he, dia, Wei Zidao, benar-benar ingin melihat orang macam apa Ketua Sekte nomor satu di dunia abadi itu. Kalau ada yang berani ngomong-ngomong kosong di depan Wei Zidao, jangan salahkan dia karena bersikap tidak sopan. Sekalipun dia harus membayar mahal, dia tetap akan membunuh orang sombong itu. Benar saja, pria kurus yang duduk di depan Fei Ling adalah pendiri pemburu abadi, Wei Zidao. Wei Zidao merupakan satu-satunya kaisar abadi yang maju di antara semua kaisar abadi yang dipenjara di penjara pedang. Akan tetapi, setelah memasuki penjara pedang, apakah Anda berada pada tahap kaisar abadi tingkat lanjut atau menengah, Anda hanya akan memiliki kurang dari 1% kekuatan Anda. Sekalipun Wei Zidao adalah yang terkuat, dia tidak akan dengan mudah bergerak di Gunung Anggur Keselamatan. Terlepas dari apakah Anda berada di Gunung Anggur Keselamatan atau tidak, Anda harus membayar harga yang mahal untuk bertindak di penjara pedang. Meskipun Wei Zidao tampak tidak berbeda dari seorang abadi biasa, kenyataannya adalah bahwa darah esensi Wei Zidao sangat terkuras, energi unsur keabadiannya menghilang dan bahkan roh primordialnya berada di ambang kehancuran. Karena itu, ia harus membayar harga yang sangat mahal untuk melakukan tindakan itu. Tentu saja, selain Wei Zidao, Pang Hong dari Devil Hand dan Wei Zidao dari Riteus Nest Mountain juga harus membayar harga yang mahal atas tindakan mereka. Sekalipun dia harus membayar harga yang mahal, dia tidak bisa mentolerir kenyataan bahwa ada seseorang yang berani mengaku sebagai Master Sekte nomor 1 di dunia abadi. Sebuah tekad spiritual yang kuat dilepaskan langsung olehnya. Semangat spiritual ini menyapu Mouji tanpa ragu-ragu. Saat Mouji memeluk Han King Ru dan menunggu di luar, dia merasakan kehendak spiritual yang sangat kuat menyelimuti dirinya. Jika di lain waktu, Mouji tidak akan bereaksi sebesar itu. Paling-paling, dia hanya akan menyembunyikan rahasianya. Namun sekarang, Mouji sangat menyadari situasi yang dihadapinya. Ia harus memberitahu Wei Zidao kekuatan aslinya sebelum ia bisa bekerja sama dengan Wei Zidao. Saat kehendak spiritual itu bersentuhan dengan wilayah Mouji, kehendak spiritual Mouji dan kehendak spiritual saluran penyimpanan roh melonjak keluar tanpa menahan apapun. Sebelum mengolah teknik suci laut bintang, kemauan spiritual Mouji sudah luar biasa kuat, bahkan lebih kuat dari seorang raja abadi. Tidak hanya itu saja, dia juga dapat memperluas pusaran kehendak spiritualnya. Tinju penghancur domainnya disertai pusaran kemauan spiritual, yang memungkinkannya untuk dengan mudah melawan seseorang yang levelnya lebih tinggi daripadanya. Pada saat ini, keinginan spiritual Mouji tidak terpengaruh sama sekali di penjara pedang, tetapi Wei Zidao bahkan tidak memiliki satu perseribu dari keinginan spiritualnya yang tersisa. Bahkan dengan begitu banyak yang tersisa, Wei Zidao tidak dapat memanfaatkannya sepenuhnya. Jika dia mengaktifkan keinginan spiritualnya secara paksa, lautan kesadarannya mungkin akan runtuh. Jika lautan kesadarannya runtuh, roh primordialnya juga akan runtuh, dan dia tidak akan jauh dari kematian. Saat dua kehendak spiritual itu berbenturan, Wei Zidao merasa seakan-akan sebuah palu besar telah menghantam lautan kesadarannya, menyebabkan roh primordialnya bergetar hebat, dan lautan kesadarannya berada di ambang kehancuran. Kehendak spiritual Mouji dari saluran penyimpanan rohnya jauh lebih kuat daripada kehendak spiritual dari lautan kesadarannya, jadi bagaimana Wei Zidao bisa melawan Mouji dalam kondisinya saat ini? Hah! Wei Zidao memuntahkan darah, dan pada saat berikutnya, dia merasakan energi unsur abadinya menghilang. Bagaimana mungkin Wei Zidao berani terus menggunakan keinginan spiritualnya untuk membalas dendam? Dia buru-buru menarik kembali keinginan spiritualnya, mengambil secangkir air di sampingnya, dan meneguknya. Sahabat abadi Zidao sepertinya tidak menyambutku. Setelah merasakan ketidak sopanan Wei Zidao, Mouji menggendong Han Kingru ke olah sederhana pemburu abadi setelah melukai Wei Zidao dengan parah. Kepala Sekte Mo, Wei Zidao berdiri dengan wajah pucat, dan mengepalkan tinjunya ke arah Mouji, apa yang terjadi tadi memang salah paham, dan aku harap kepala Sekte Mo tidak akan menyimpannya dalam hati. Karena kepala Sekte Mo baru saja masuk, Anda seharusnya tahu bahwa kita terjebak di penjara pedang, dan kita menderita setiap saat, jadi tindakan Anda tidak pantas. Di mata Wei Zidao, kemauan spiritual Mouji begitu kuat sehingga kekuatan Mouji jauh lebih kuat darinya. Dia ingin memberi Mouji pelajaran karena Mouji adalah Kepala Sekte Abadi nomor satu. Terlebih lagi, dia sudah tahu kalau Mouji masih sangat muda, jadi dia benar-benar mengira kalau Mouji tidak tahu betapa luasnya langit dan bumi, dan ingin melontarkan omong kosong di sini. Setelah mengalami serangan kehendak spiritual Mouji yang kuat, dia tidak berani untuk terus bertarung dengan Mouji, terlepas dari apakah Mouji adalah Kepala Sekte Abadi nomor satu atau tidak. Apakah mudah untuk bertahan hidup di penjara pedang? Tidak mudah baginya untuk menemukan tempat tinggal di Gunung Anggur Keselamatan, dan dia tidak ingin menghancurkan tempat ini begitu saja. Aku akan menganggapnya sebagai kesalahpahaman, Mouji tentu saja tidak ingin bertarung dengan Wei Zidao. Kemauan spiritualnya dapat dengan mudah menekan Wei Zidao saat ini, dan jika mereka benar-benar bertarung, dia mungkin bukan tandingan Wei Zidao. Seekor untakurus masih lebih besar dari seekor kuda, dan Wei Zidao adalah seorang ahli Kaisar Abadi. Kepala Sekte Mo, silakan duduk, silakan duduk. Wei Zidao melihat bahwa Mouji tidak melanjutkan masalah itu, dan menghela napas lega. Dia bergegas keluar, dan menunjuk ke kursi kehormatan di sebelahnya. Mouji mengangguk, dan duduk tanpa keraguan apapun. Wei Zidao mengeluarkan cangkir dan menuangkan secangkir air untuk Mouji, Kepala Sekte Mo, silakan minum air. Mungkinkah ini air sungai Kipedang? Mouji bertanya dengan ragu. Wei Zidao berkata dengan bangga, Ya, ini adalah air sungai Kipedang, dan semakin lama semakin sulit diperoleh. Ya, Kepala Sekte. Untuk satu cangkir air saja, seorang pendeta abadi perlu menghabiskan waktu beberapa hari. Fei Ling, yang berdiri di belakang Mouji, berbisik di telinga Mouji setelah Wei Zidao selesai berbicara. Mouji mengangguk, lalu mengangkat cangkir dan menyesapnya. Itu jelas air, tetapi saat memasuki mulutnya, berubah menjadi aura aneh. Aura ini dengan cepat menyebar ke seluruh bagian tubuh Mouji, dan Mouji bisa merasakan niat pedang yang samar. Tidak ada aura pedang di aula Wei Zidao, dan aura pedang di luar tidak berpengaruh pada Mouji. Oleh karena itu, setelah Mouji minum secangkir air, dia hanya merasakan aura pedang samar-samar, dan tidak ada yang lain. Ada pun cara menetralkan Kipedang, dia bahkan tidak terpengaruh oleh Kipedang, jadi bagaimana dia bisa menetralkannya? Bagaimana itu? Wei Zidao menatap Mouji dengan penuh harap. Setelah melihat sendiri kekuatan Mouji, dia memutuskan untuk berteman dengan Mouji. Mouji menganggup, lumayan, ada sedikit aura pedang. Namun, aku tidak terbiasa minum air ini. Feiling, mengapa kamu tidak meminumnya saja? Jika tidak bersikap kasar, Mouji pasti sudah mengembalikan gelas air itu kepada Wei Zidao. Wei Zidao tercengang, ada orang seperti Mouji. Seberapa berharganya air sungai Kipedang? Bagaimana mungkin Mouji tidak meminumnya? Iya, terima kasih banyak, ketua sekte. Feiling meraih cangkir itu dengan tidak sabar dan meneguk airnya dalam sekali teguk. Dia tidak akan bersikap sopan saat ini. Setelah minum, ia bahkan memejamkan matanya untuk menikmati rasa air itu. Para pemburu abadi lainnya di aula memandang Feiling dengan rasa iri. Orang harus tahu bahwa tidak mudah untuk mendapatkan kesempatan minum secangkir air. Setelah Feiling menghabiskan secangkir air, Wei Zidao menghela nafas dan berkata, kepala sektemu memang bukan orang biasa. Bolehkah aku tahu bagaimana cara menyapa Anda? Feiling hanya menyebut Mouji sebagai kepala sekte nomor satu di dunia abadi, tetapi Wei Zidao tidak tahu nama Mouji. Namaku Mouji, dan aku di sini hari ini untuk berteman dengan sahabat abadi Wei, kata Mouji samar-samar. Di sini, dia menggunakan identitas yang sama dengan Wei Zidao, jadi dia tidak boleh mengecewakan Wei Zidao. Kepala sektemu, ku dengar dari sahabat abadi Feiling bahwa kau adalah kepala sekte nomor satu di dunia abadi, sekte Ping Fan. Wei Zidao bertanya dengan hati-hati. Mouji berkata dengan tenang, selain beberapa masalah kecil, Feiling benar. Ping Fan bukanlah sekte Ping Fan, tetapi sekte nomor satu di dunia abadi. Dalam Ping Fan, ada banyak cabang sekte. Ping Fan adalah eksistensi yang melampaui sekte-sekte lain, itulah mengapa disebut nomor satu. Bukankah itu domain abadi? Wei Zidao bahkan lebih terkejut. Tujuh domain abadi di dunia abadi telah dibagi. Domain abadi ke-delapan adalah dunia bawah, dan tidak ada makhluk abadi yang mau pergi ke sana. Jika ada yang berani membentuk domain abadi yang independen di dalam tujuh domain abadi, itu pasti akan menarik serangan gabungan dari semua ahli di domain abadi. Kemampuan apa yang dimiliki Mouji sehingga berani menyebut dirinya sebagai domain abadi? Mouji tertawa, sahabat abadi Wei salah paham. Meskipun Ping Fan milikku adalah sekte nomor satu di dunia abadi, sekte itu tidak dapat dibandingkan dengan domain abadi. Sekte manapun dapat bergabung dengan Ping Fan, dan saat Anda memasuki Ping Fan, Anda harus mengikuti aturan Ping Fan. Dengan kata lain, wilayah tempat Ping Fan berada diatur oleh peraturan dunia abadi, dan tidak didasarkan pada siapa yang memiliki kepalan tangan terbesar. Sekarang aku mengerti, Wei Zidao menarik nafas dingin karena kata-kata kepala sekte Mo ini terlalu mengejutkan. Aku penasaran bagaimana kepala sekte Mo bisa masuk ke penjara pedang. Wei Zidao selalu curiga, jika Mouji benar-benar mengesankan seperti yang dikatakannya, bagaimana mungkin dia bisa ditangkap dan dijebloskan ke penjara pedang. Mouji berkata dengan tenang, Aku dikelilingi oleh Yi Ming Hu dari Jalur Pedang Agung, Lei Gu Yun dari Sekte Petir, Jin Yuseng dari Sekolah Abadi Samudera Luas, dan Kepala Sekte Budakun Agung, Guang Xing. Pada akhirnya, saya bukan tandingan mereka dan saya harus melarikan diri dengan luka parah. Aku tidak menyangka Sekte Pedang Agung begitu hina, benar-benar menangkap kakak perempuanku dan melemparkannya ke penjara pedang. Alasan mengapa aku memasuki penjara pedang adalah untuk menyelamatkan kakak perempuanku. Wei Zidao benar-benar tercengang. Yang lain tidak sabar untuk menghindari penjara pedang, tetapi orang ini benar-benar mengambil inisiatif untuk masuk. Ini bukan inti persoalannya, inti persoalannya adalah dia mengenali keempatnya. Dulu saat dia berada di dunia abadi, dia hanya bisa menundukkan kepalanya dan menyerah kepada para ahli ini. Selain Guang Xing dari Sekte Budakun Agung, tiga orang lainnya adalah Kaisar Agung, dan siapapun di antara mereka dapat dengan mudah membunuhnya, Wei Zidao. Terutama Yi Ming Hu dari Sekte Pedang Agung Dao, orang ini tidak hanya sangat kuat, dia juga sangat licik. Dia dengan mudah dilukai oleh Yi Ming Hu, dan berakhir di penjara pedang. Kepala Sekte Mo di depannya sebenarnya dikelilingi oleh empat orang, tetapi dia masih berhasil melarikan diri. Seberapa mengejutkan ini? 697 Melihat Wei Zidao tidak percaya, Mo Hu Ji berkata, Sahabat abadi Wei, mari kita bicarakan hal lain nanti. Aku di sini hanya untuk membentuk aliansi dengan sahabat abadi Wei. Lagipula, aku mungkin tidak bisa pergi dalam waktu dekat. Selama periode waktu ini di penjara pedang. Sebelum Mo Hu Ji sempat menyelesaikan kalimatnya, Wei Zidao memotongnya dengan suara gemetar, Kepala Sekte Mo, Maksudmu kau bisa meninggalkan penjara pedang di masa depan? Mo Hu Ji benar-benar tidak tahu apakah dia bisa meninggalkan penjara pedang, tetapi dia punya cara untuk mengejutkan Wei Zidao. Aku masih belum tahu bagaimana cara meninggalkan penjara pedang, tetapi aku tidak khawatir. Aku percaya bahwa selama aku mau, aku akhirnya akan bisa meninggalkan penjara pedang. Ini karena aku menggunakan beberapa cara ketika aku masuk. Di sisi lain, roh primordial sahabat abadi Wei terluka parah oleh Ki Pedang. Jika kau tidak mengobatinya, kau mungkin tidak akan bisa pulih di masa depan. Kepala Sekte Mo, Maksudmu kau bisa memperbaiki roh dan jiwa primordial yang rusak? Meskipun Wei Zidao adalah seorang kaisar abadi, dia tidak bisa menyembunyikan emosinya. Sekarang setelah dia terikat oleh jimat pedang, roh dan jiwa primordialnya dipenuhi dengan bekas luka dari Ki Pedang. Dapat dikatakan kekuatannya bahkan tidak seperseribu dari puncaknya. Seorang kaisar abadi yang kuat telah jatuh ke kondisi seperti itu. Itu belum semuanya. Bahkan nyawa mereka dalam bahaya, dan serangan mereka dibatasi. Siapapun akan merasa marah tentang ini. Mo Wu Ji berkata bahwa dia bisa memperbaiki jiwa dan roh primordial. Kalimat ini terukir di bagian terdalam jiwanya. Mo Wu Ji tidak menjawab pertanyaan Wei Zidao. Dia telah mengatakan semua yang perlu dia katakan, dia telah melakukan apa yang perlu dia lakukan, dia telah melakukan apa yang perlu dia lakukan, dan dia bahkan telah mengatakan banyak hal yang membanggakan diri. Benar, semua kata yang diucapkannya benar. Bahkan, dia benar-benar membanggakan diri. Bagaimana dia bisa lolos dari pengepungan empat kaisar abadi? Itu semua karena Dahuang. Dahuang juga seorang kaisar agung, dan Dahuang menggunakan hidupnya untuk membantunya. Kemudian, ia meminjam kekuatan empat ahli untuk menghancurkan kehampaan. Kalau bukan karena cara-cara ini, dia tidak akan punya tulang lagi. Bagaimana mungkin Wei Zidao tidak tahu apa yang dimaksud Mo Wu Ji? Dia tahu bahwa Mo Wu Ji ingin dia memilih, dan Mo Wu Ji memberikan segala macam syarat. Dia bisa memilih bekerja dengan Mo Wu Ji, atau bergabung dengan sekte abadi nomor satu, Ping Fan, atau menyewakan sebidang tanah kepada Mo Wu Ji. Setiap pilihan mewakili hubungan antara dia dan Mo Wu Ji. Wei Zidao membungkuk ke arah Mo Wu Ji dan berkata dengan tulus, sahabat abadi Mo, aku hanyalah orang yang riang dan untuk sementara aku tidak dapat bergabung dengan Ping Fan. Namun, saya bersedia membentuk aliansi dengan sahabat abadi Mo dan maju serta mundur bersama. Sekarang, Wei Zidao juga sudah tenang. Alasan mengapa Mo Wu Ji mengatakan semua ini bukan karena dia ingin memberinya pil untuk memulihkan jiwa dan roh primordialnya, tetapi karena dia ingin melihat pilihannya. Ia sangat berharap Mo Wu Ji memberinya pil abadi untuk memulihkan jiwanya. Sayangnya, ia tidak bisa memilih untuk bergabung dengan sekte Mo Wu Ji tanpa syarat. Mo Wu Ji sedikit kecewa. Awalnya, dia ingin menyaret Wei Zidao. Sekarang Wei Zidao telah bergabung dengan Ping Fan, selama dia bisa meninggalkan penjara pedang, Mo Wu Ji yakin bahwa Wei Zidao bisa menjadi kaisar agung dalam waktu singkat. Setelah meninggalkan tempat ini, dia akan menemukan Zuopingan. Itu akan menjadi dua kaisar agung. Sebuah sekte dengan dua kaisar agung akan mampu bersaing dengan jalur pedang agung. Dia akan melenyapkan Yi Ming Hu sebelum sekte petir dan sekolah abadi lautan luas bisa bereaksi. Tidak peduli seberapa kejamnya aliran pedang agung, jika Yi Ming Hu tersingkir, maka yang tersisa hanyalah aliran abadi aliran pedang. Karena Wei Zidao sudah menentukan pilihannya, Mo Wu Ji hanya bisa berdiri dan berkata kepada Wei Zidao, sahabat abadi Zidao, aku berharap dapat menemukan tempat yang tenang di wilayah para pemburu abadi untuk mengobati luka-luka kakak perempuanku. Setelah kakak perempuanku pulih, aku akan mengunjungi sahabat abadi Sang Hegao. Mo Wu Ji sangat ingin mengobati luka Han King Ru. Selain menyembuhkan lukanya, ada hal lain yang lebih penting. Kisi abadi Han King Ru dipadatkan dari batu kisi abadi. Bagi makhluk abadi biasa, kisi abadi ini memang merupakan pilihan terbaik. Batu kisi abadi biasanya terkondensasi dari lautan kesadaran para ahli puncak kuno setelah mereka meninggal. Ada berbagai macam grandau tingkat puncak di dalamnya. Namun, Mo Wu Ji tidak tertarik pada mereka. Selain itu, menggunakan batu kisi abadi seperti itu untuk memadatkan kisi abadi seseorang akan memudahkan orang lain untuk mencurinya. Mo Wu Ji bermaksud untuk merawat Han King Ru sebelum sepenuhnya menyelesaikan masalah dengan kisi abadi miliknya. Mungkin itu merepotkan bagi orang lain, tetapi tidak merepotkan baginya. Dia memiliki dunia abadi dan nafas hongmeng. Jika benar-benar tidak ada cara lain, dia akan membiarkan Han King Ru mencoba membuka meridiannya. Karena dia ingin mengobati luka-lukanya, dia perlu mencari tempat yang aman. Wei Zidao adalah salah satu penguasa Gunung Anggur Keselamatan. Memilih untuk bekerja sama dengan Wei Zidao dan mencari tempat tinggal yang aman untuk sementara waktu akan menjadi pilihan terbaik. Itu bukan masalah. Korosiki pedang sangat lemah dalam radius 600 meter dariku. Aku akan membawamu ke sana untuk mencari tempat menginap. Wei Zidao sedikit kecewa karena Mo Wu Ji tidak menyebutkan apapun tentang perawatan jiwa dan roh primordialnya. Meskipun kecewa, Wei Zidao masih sangat bergairah terhadap Mo Wu Ji. Mo Wu Ji mengeluarkan sebuah pil dan memberikannya pada Wei Zidao, sahabat abadi Zidao, cobalah pil ini dan lihat apakah efektif. Pil Zinatur bagaikan secangkir air di atas gerobak kayu bakar yang menyala bagi jiwa dan roh primordial Wei Zidao. Niat Mo Wu Ji untuk mengambil pil ini sudah jelas. Selama Wei Zidao tertarik pada pil Zinatur miliknya, dia akan memiliki kesempatan untuk menarik kaisar abadi ini ke sisinya. Terima kasih banyak, kepala sekte Mo. Mata Wei Zidao berbinar penuh kegembiraan saat dia mengambil pil dari Mo Wu Ji dan menelannya tanpa memeriksanya. Dia gembira bukan karena pil itu, tetapi karena dia ingin tahu apakah jiwa dan roh primordialnya benar-benar dapat disembuhkan. Jauh di dalam hatinya, dia masih memiliki keraguan terhadap kata-kata Mo Wu Ji. Namun, Mo Wu Ji sangat jelas bahwa Wei Zidao menelan pil itu dengan sangat cepat. Faktanya, saat dia menelan pil itu, keinginan spiritualnya telah memindai pil Zinatur beberapa kali. Namun, Mo Wu Ji tidak peduli dengan hal ini. Jika itu dia, dia mungkin akan memindai pil itu beberapa kali sebelum menelannya. Saat pil itu memasuki mulutnya, Wei Zidao bisa merasakan suara dengungan kecil yang keluar dari lautan kesadarannya. Setelah itu, rasa sakit di jiwanya tiba-tiba meredah. Rasa sakit itu lenyap dalam sekejap, dan bahkan jiwa primordialnya yang hancur pun menjadi stabil. Keterkejutan di mata Wei Zidao tidak bisa disembunyikan lagi. Jika sebelumnya dia masih meragukan kata-kata Mo Wu Ji, setelah menelan pil Zinatur, dia tidak lagi meragukan kata-kata Mo Wu Ji. Mo Wu Ji memberinya pil Zinatur dengan kualitas unik. Berapa banyak orang di dunia abadi yang bisa mendapatkan pil abadi seperti itu? Sekalipun dia berada di dunia abadi, dia tidak akan bisa mendapatkan pil abadi seperti itu. Pil ini membuat Wei Zidao mulai mempertimbangkan apakah ia harus bergabung dengan Ping Fan. Ia tahu bahwa Mo Wu Ji tidak akan begitu saja mengeluarkan pil abadi yang berharga itu hanya karena ia mengatakan ingin bergabung dengan Ping Fan. Pasti ada semacam syarat. Wei Zidao, aku, Devil Hand, dan para pemburu abadimu biasanya tidak saling menyinggung. Namun, aku, Pang Hong, tidak takut padamu. Pada saat ini, suara dingin terdengar. Pada saat yang sama, keinginan spiritual yang kuat menyapu seluruh Allah. Wajah Wei Zidao berubah jelek. Dia tahu mengapa Pang Hong berani datang ke sini dengan begitu arogan. Fei Ling adalah orang yang ingin dibunuh Pang Hong. Sekarang Fei Ling ada di sini, Pang Hong jelas berpikir bahwa Mo Wu Ji menentang perjanjian Gunung Anggur Keselamatan dan menerima pengkhianat tangan iblis. Terlebih lagi, wanita yang luar biasa cantiknya dalam pelukan Mo Wu Ji inilah yang diinginkan Pang Hong. Alasan mengapa Pang Hong tidak merebutnya bukan karena dia tidak peduli. Itu karena dia tahu bahwa setelah beberapa waktu, wanita ini akan mengambil inisiatif untuk menemukannya. Sekarang wanita ini telah diselamatkan oleh Mo Wu Ji dan Fei Ling mengikuti Mo Wu Ji. Akan aneh jika Pang Hong tidak marah. Kepala Sekte Mo, Mohon tunggu sebentar. Saya akan keluar dan melihat-lihat. Wei Zidao mengerutu dan berjalan keluar pintu. Mo Wu Ji tahu bahwa Pang Hong ada di sini untuk Han King Ru dan Fei Ling. Tentu saja, dia tidak akan menunggu di sini. Sahabat abadi Zidao, karena kita bekerja sama, kita harus menghadapi ini bersama-sama. Bagaimana mungkin aku membiarkan sahabat abadi Zidao menghadapi ini sendirian? Baiklah, Kepala Sekte Mo tidak mengecewakan. Kalau begitu, mari kita pergi bersama. Wei Zidao tertawa. Mo Wu Ji berjalan keluar dari aula pemburu abadi dan melihat enam orang di pintu masuk. Mungkin karena mereka telah terkikis oleh kipedang dalam jangka waktu lama, aura mereka tidak kuat. Meski begitu, Mo Wu Ji tahu bahwa setidaknya ada lima kaisar abadi di antara kenamnya. Yang tersisa juga berada dalam tahap kuasa Emperor. Mo Wu Ji terkejut. Sebelumnya, dia mengira akan sangat mengesankan jika pendiri tiga kekuatan utama adalah kaisar abadi. Dia tidak menyangka akan melihat enam kaisar abadi termasuk Wei Zidao. Tak lama kemudian, Mo Wu Ji dapat mengetahui bahwa keenam orang ini berasal dari dua kekuatan yang berbeda. Pemimpin di sebelah kiri seharusnya adalah seorang kaisar abadi tingkat menengah. Orang ini berambut panjang, berpenampilan elegan, dan sedikit jahat di matanya. Mo Wu Ji menduga bahwa orang ini adalah panghong dari tangan iblis. Di antara keenam orang itu, setidaknya ada dua kaisar abadi dan satu kaisar semu yang berdiri di belakangnya. Di sisi lain, ada dua orang. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya berkulit putih yang juga berada di tahap kaisar abadi tingkat menengah. Di sampingnya adalah seorang kaisar abadi tingkat dasar. Mata Wei Zidao menjadi gelap saat melihat keenam orang ini. Dalam hal kekuatan individu, dia mungkin sedikit lebih kuat dari panghong. Dalam hal kekuatan kelompok, dia dan Gunung Kebenaran harus bekerja sama untuk melawan tangan iblis. Tangan iblis panghong memiliki total tiga kaisar abadi, dua kaisar semu, dan lebih banyak lagi pendeta abadi. Gunung Kebenaran memiliki dua kaisar abadi. Salah satunya adalah pendiri Gunung Kebenaran, Sang Hegao dan yang lainnya adalah Nicongan, seorang kaisar abadi tingkat dasar. Sekalipun dia berada di tahap kaisar abadi tingkat lanjut, dia tidak memiliki satu pun kaisar abadi di sisinya. Selama ini, dia dan Sang Hegao dari Gunung Kebenaran bekerja sama untuk menjaga keseimbangan dengan tangan iblis panghong. Apa arti kerja sama Sang Hegao dan panghong saat ini? Jika Gunung Kebenaran dan tangan iblis bekerja sama, hari-harinya sebagai pemburu abadi tidak akan baik. Apa maksud kalian berdua? Nada bicara Wei Zidao dingin. Ia merujuk pada panghong dan Wei Zidao. Panghong mencibir, Wei Zidao, aku tidak menyentuhmu karena kita sudah membicarakannya. Hari ini, kau memprovokasi tangan iblis. Kau tidak hanya mengambil pengkhianat kami, kau bahkan mengambil wanita pilihanku. Huff. Setelah panghong mendengus, niat membunuh di luar Gunung Anggur Keselamatan tampak mulai meresap. 698. Tatapan Wei Zidao tertuju pada Sang Hegao. Pada saat ini, sikap Sang Hegao adalah yang terpenting. Jika Sang Hegao tidak peduli pada panghong, dia akan menyerangnya secara langsung. Panghong membawa orang untuk menghalangi pintu masuk pemburu abadi merupakan tamparan di wajahnya. Sang Hegao menggunakan sudut matanya untuk melihat Mo Woo Ji, yang sedang menggendong Han King Ru. Sebelum berkata pelan, Saudara Zidao, alasan mengapa Gunung Anggur Keselamatan bisa menjadi tempat berlindung kita adalah karena semua orang saling menghormati dan menjaga keseimbangan. Hari ini, Saudara Zidao, Anda tidak mematuhi aturan dengan membawa orang luar dan menampung pengkhianat tangan iblis. Oleh karena itu, saya berada di pihak Saudara Pang dalam masalah ini. Wei Zidao tertawa dingin, Sang Hegao, tampaknya kamu telah menemukan pendukung yang baik. Kalau begitu, tidak banyak yang bisa dikatakan. Kalau kamu mau bertarung, ayo bertarung. Aku, Wei Zidao, tidak takut pada siapapun. Ayo, lawan saja. Nada bicara Sang Hegao berubah dingin, Saudara Zidao, jangan menyakiti dirimu sendiri. Tidak peduli seberapa kuat dirimu, kamu hanyalah satu orang. Aku memiliki lima kaisar abadi di pihakku, apakah kamu benar-benar ingin mempertaruhkan segalanya untuk ini? Mo Woo Ji mengeluarkan vas biok dan memberikannya kepada Wei Zidao, sahabat abadi Zidao, makanlah pil abadi ini terlebih dahulu. Wei Zidao dengan gembira meraih vas batu giok itu dan dengan menyapukan kehendak spiritualnya, dia tahu bahwa ketiga pil di dalamnya semuanya adalah pil sinatur. Pada saat ini, Wei Zidao tidak mempedulikan kata-kata Sang Hegao saat dia memasukkan tiga pil sinatur ke dalam mulutnya. Energi yang tak terlukiskan mengalir melalui lautan kesadarannya dan roh primordialnya pulih dengan cepat. Meskipun jiwanya yang hancur belum sepenuhnya stabil, tidak lagi menjadi masalah baginya untuk bertarung. Terima kasih banyak, Kepala Sekte Mo, Wei Zidao menangkupkan tinjunya ke arah Mo Woo Ji dan melangkah maju, meninju ke arah Pang Hong. Lakukan, teriak Pang Hong saat melihat serangan Wei Zidao, lalu melayangkan pukulan ke arah Wei Zidao. Di Gunung Anggur Keselamatan, tak seorang pun akan menggunakan harta ajaib kecuali itu merupakan pilihan terakhir. Sangat sedikit orang seperti Mo Woo Ji yang menggunakan harta ajaib di awal pertarungan. Harta sihir apapun di sini, kecuali tidak ada fluktuasi energi unsur abadi, akan menyebabkan Ki Pedang merusak harta sihir tersebut. Dengan kata lain, mengeluarkan harta ajaib akan menambah bebannya. Semua orang sudah bersiap untuk menyerang dan sekarang Wei Zidao yang mengambil langkah pertama, dua kaisar abadi di samping Pang Hong mengikutinya. Hanya kaisar kuasi yang sedikit lebih lambat. Ketika Sang Hegao melihat kekuatan di balik serangan Wei Zidao, dia menghentikan dirinya setelah melangkah maju. Saat domain Pang Hong berbenturan dengan domain Wei Zidao, hatinya hancur. Dia sudah berusaha sekuat tenaga untuk meremehkan Wei Zidao namun sekarang dia menyadari bahwa dia bahkan tidak mengetahui setengah dari kekuatan Wei Zidao. Wei Zidao bagaikan lautan yang tak terbatas karena energi unsur abadinya mengalir tanpa henti. Cacat dalam kehendak spiritualnya hampir sepenuhnya tertutupi. Dia curiga bahwa roh primordial Wei Zidao tidak terluka sama sekali. Boom! 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 Energi unsur abadi bertabrakan dan menyapu langit. Pang Hong merasa seakan-akan jantungnya tertusuk, dan seluruh tubuhnya hampir hancur. Dia sudah mati rasa terhadap rasa sakit, tetapi perasaan tubuhnya yang terkoyak menyebabkan dia memuntahkan darah bersama potongan-potongan daging saat dia terpental. Saat dia terlempar, dia mengerti sesuatu. Ketika Wei Zidao menyerang, dia pasti punya cara untuk menahan ki pedang agar tidak mencabik jiwa dan roh primordialnya. Kalau tidak, dia tidak akan begitu jauh dari Wei Zidao. Kita harus tahu bahwa alasan mengapa Sang Hegao berdiri di pihaknya bukanlah karena Wei Zidao melanggar aturan. Itu karena dia, Pang Hong, menemukan cara untuk mengumpulkan sejumlah besar air dari sungai pedang ki. Sang Hegao mengikutinya karena dia ingin mengambil air dari sungai ki pedang. Karena banyaknya air dari sungai ki pedang, roh primordialnya jauh lebih baik dari sebelumnya. Dia tidak perlu terlalu khawatir saat menyerang. Meski begitu, dia bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun dari Wei Zidao. Jelas, Wei Zidao telah menemukan metode serupa untuk memperbaiki jiwa dan roh primordialnya. Target utama Wei Zidao adalah Pang Hong, tetapi ia juga memiliki energi unsur abadi untuk berhadapan dengan kaisar abadi lainnya. Pilzi natur milik Mouji memberinya cukup kepercayaan diri dan kekuatan. Ia benar-benar ingin tahu seberapa terkejutnya Pang Hong setelah jiwanya distabilkan oleh sebagian kecil tubuhnya. Karena Wei Zidao menyerang, Mouji tentu saja tidak akan tinggal diam dan menonton. Dia langsung mengeluarkan Half Moon Weighted Halbert dan menyerang dengan domainnya. Cahaya tombak penghancur angkasa Winding River turun dari langit, menyerang ke arah kaisar abadi di samping Pang Hong. Perbedaan antara Mouji dan yang lainnya adalah Mouji menggunakan kekuatan penuhnya tanpa menahan diri. Cahaya tombak Winding River menembus angkasa, dan di bawah kekuasaan Mouji, cahaya itu sepenuhnya menyelimuti kaisar abadi itu. Mouji lemah, hanya pada tahap abadi Grand Luo. Akan tetapi, dia adalah seorang Grand Luo Immortal, dan dapat bertarung melawan para Great Circle Grand Luo Immortals, dan bahkan beberapa Immortal King yang lebih lemah. Setelah memasuki penjara pedang, kekuatannya tidak berkurang sedikitpun. Beberapa kaisar abadi di samping Pang Hong sudah seperti anak panah di ujung penerbangan mereka setelah terkikis oleh Ki Pedang penjara pedang untuk waktu yang lama. Terlebih lagi, energi unsur abadi Weizidao masih menyelimuti dirinya. Sekarang setelah pancaran tombak Mouji, Winding River, turun, wilayah kekuasaannya hanya mampu bertahan menghadapi pancaran tajam pertama. Cahaya kedua langsung merobek domainnya yang compang kemping, dan dengan domain pusaran air Mouji yang menahannya, kaisar abadi ini tidak lagi peduli dengan korosi Ki Pedang saat dia dengan paksa menghunus pedang panjang. Sial! Ki Pedang dan Winding River terus berbenturan. Cahaya pedang yang ditarik tergesa-gesa oleh kaisar abadi ini langsung dihancurkan oleh cahaya tombak, dan dilahap oleh cahaya tombak sungai berliku. Sungai berliku menyapu ke bawah, menyelimuti kaisar abadi ini. Kaca! Tulang-tulang kaisar abadi yang awalnya rapuh terus retak di bawah serangan berkekuatan penuh Mouji. Tepat saat cahaya tombak Winding River hendak mencabiknya, sebuah cambuk panjang menyapu, menyapu bersih kaisar abadi ini. Sungai berliku menghantam tanah, menciptakan parit sepanjang 30 meter. yang mematikan. Mouji mencengkeram tombak Half Moon Weighted miliknya erat-erat sambil menatap dingin ke arah Sang Hegao dan Pang Hong. Dia tidak melanjutkan serangannya. Baru saja dia hendak membunuh kaisar abadi itu, namun dia diselamatkan oleh cambuk panjang Sang Hegao. Mouji sangat jelas bahwa alasan mengapa dia hampir membunuh kaisar abadi itu, yang bahkan tidak memiliki seper seribu energinya yang tersisa, bukanlah karena kekuatannya sendiri, tetapi karena campur tangan Wei Zidao. Sekarang karena Wei Zidao belum bergerak, tentu saja dia tidak akan melakukan gerakan pertama. Setelah menyelamatkan Pang Hong, Sang Hegao tidak menyerang. Sebaliknya, dia menatap Mouji dengan serius, mengepalkan tinjunya dan berkata, bolehkah aku tahu bagaimana cara menyapa sahabat abadi. Bukan hanya nada bicara Sang Hegao yang hikmat dan penuh hormat, bahkan Pang Hong pun tidak menyanyiakan napasnya. Bahkan Wei Zidao yang berdiri di samping Mouji pun melirik Mouji dengan takut. Mengesampingkan tingkat kultivasi Mouji, hal terpentingnya adalah bahwa Mouji benar-benar mampu menggunakan harta ajaibnya untuk menyerang di penjara pedang, dan dia bahkan membawa serta cahaya tombak, harta ajaib yang dapat menariki pedang. Ini adalah Gunung Anggur Keselamatan. Jika mereka berada di penjara pedang di luar Gunung Anggur Keselamatan, Mouji tidak akan terkalahkan hanya dengan menggunakan harta ajaib ini yang dapat menariki pedang tanpa hambatan. Terlebih lagi, ketika Mouji menyerang, dia sedang menggendong seseorang di tangannya. Meskipun Sang Hegao menyelamatkan kaisar abadi yang ingin dibunuhnya, Sang Hegao bukanlah musuh terbesar Mouji, melainkan Pang Hong. Oleh karena itu, ketika Sang Hegao menanyakan namanya, Mouji menjawab dengan tenang, Mouji dari Ping Fan. Mouji dari Ping Fan. Saat Sang Hegao masih ragu-ragu, Fei Ling sudah melangkah maju dan berteriak, Senior Mo adalah kepala sekte nomor satu di dunia abadi, Ping Fan. Wajah Sang Hegao berubah seketika, dan bahkan wajah Pang Hong pun berubah. Dia baru saja mengalami kehilangan energi unsur yang sangat besar. Sungai Ki Pedang memang dapat menyembuhkan roh primordial dan tubuh jasmaninya, tetapi kecepatannya sangat lambat, dan membutuhkan air sungai dalam jumlah besar. Berapa banyak air sungai yang didapatnya? Oleh karena itu, dia terluka parah setelah bertarung dengan Wei Zidao. Sekarang setelah dia mendengar bahwa Mouji adalah kepala sekte nomor satu di dunia abadi, raut wajahnya menjadi semakin jelek. Terlepas dari benar atau tidak, judul ini terlalu menakutkan. Mouji berkata dengan acu ta acu, Sahabat abadi Sang, aku tidak mengenalmu sebelumnya, dan aku juga tidak punya dendam padamu. Aku bahkan memberitahu sahabat abadi Zidao bahwa aku ingin mengunjungimu. Namun, jika sahabat abadi Sang merasa bahwa wajar saja jika orang lain menindas kakak perempuanku, maka lakukan saja. Aku, Mouji, tidak takut dengan serangan gabungan Yi Minghu, Lei Guyun, dan Jin Yu Seng. Sekarang, tidak masalah jika ada Sang Hegao tambahan. Saat Mouji mengatakan ini, bukan hanya hati Sang Hegao yang bergetar, tetapi Pang Hong juga. Sama seperti Wei Zidao, mereka tercengang oleh kata-kata Mouji. Serangan gabungan dari Yi Minghu, Lei Guyun, dan Jin Yu Seng. Siapakah di seluruh dunia abadi yang dapat lolos dari serangan gabungan ketiganya? Mouji di depan mereka bisa jadi adalah kepala sekte nomor satu di dunia abadi. Setelah terperangkap di penjara pedang selama bertahun-tahun, mungkin ada beberapa perubahan di dunia abadi. Mungkin saja akan ada sekte abadi nomor satu lainnya. Saudara Sang, aku akan jujur padamu. Kepala sekteku tidak ditangkap di penjara pedang, tetapi dia datang untuk menyelamatkan seseorang. Fei Ling langsung mempromosikannya menjadi anggota Ping Fan. Dia tidak peduli sama sekali. Jika mereka ada di luar, bagaimana mungkin dia berani menyapa seorang kaisar abadi dengan sebutan saudara Sang. Dia pasti sudah membungkuk dan menyapanya sebagai senior. Sang Hegao menarik napas dalam-dalam, mengepalkan tinjunya ke arah Mouji dan berkata, Kepala Sekte Mo terlalu serius. Gunung Kebenaranku hanya berdiri di posisi netral dan kami tidak punya niat untuk melawan Kepala Sekte Mo. Tentu saja, Gunung Kebenaranku tidak akan membantu Kepala Sekte Mo untuk berurusan dengan orang lain. Gunung Kebenaranku hanya berdiri di posisi netral di Gunung Anggur Keselamatan. Dengan itu, Sang Hegao mundur beberapa langkah dan kaisar abadi di sampingnya mengikutinya. Tindakannya membuatnya tampak seolah-olah dia tidak ada hubungannya dengan kata-kata yang diucapkannya saat pertama kali tiba dan kaisar abadi yang menyelamatkan tangan iblis dari Mo Uji. Mo Uji tertawa dingin karena dia paling membenci orang seperti Sang Hegao. Dia baru saja tiba di Gunung Anggur Keselamatan dan dianggap sebagai orang luar, jadi dia tidak akan cukup bodoh untuk memulai perseteruan dengan Sang Hegao. dengan dingin sebelum berbalik untuk pergi. Pang Hong, kau pergi begitu saja. Mo Uji berkata dengan dingin. Di matanya, Sang Hegao hanyalah seorang pejalan kaki, tetapi Pang Hong memiliki rencana untuk Han King Ru. Mo Uji tidak ingin melepaskannya. 699. Apa yang kamu inginkan? Tunjukkan padaku apa yang kau punya. Aku, Pang Hong, bukanlah orang yang takut. Aura Pang Hong meledak ketika dia mendengar bahwa Mo Uji ingin menahannya di sini. Setelah tenang, dia mulai curiga bahwa Mo Uji bahkan bukan kepala sekte nomor 1. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa tingkat kultifasi Mo Uji bahkan belum mencapai tahap Raja Abadi. Seekor semut biasa yang bahkan belum berada pada tahap Raja Abadi berani menahannya di sini. Kekuatannya telah menurun drastis dan terlepas dari tingkat kultifasi Mo Uji yang sebenarnya, kecakapan bertarung Mo Uji tidak bisa diremehkan. Terlebih lagi, kekuatan Wei Zidao sangat mengerikan sehingga dia tidak ingin melanjutkan. Yang membuatnya marah adalah seorang Mo Uji berani menahannya di sini sementara ia memilih mundur. Sekalipun dia, Pang Hong, adalah seekor naga yang terperangkap, dia tidak akan membiarkan dirinya diancam oleh seekor semut. Pang Hong mengangkat tangannya dan memberikan sinyal peringatan. Di Gunung Anggur Keselamatan, semua orang berusaha sebisa mungkin untuk tidak menggunakan keinginan spiritual mereka. Setelah peringatan ini dikirim, puluhan sosok dengan cepat bergegas dan mengepung wilayah para pemburu abadi dalam sekejap mata. Ekspresi Wei Zidao tidak berubah. Dia berbeda dari Mo Uji karena dia tahu bahwa jumlah tidak berguna di Gunung Anggur Keselamatan. Tidak ada seorang pun yang akan bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya di sini. Mereka yang paling efektif adalah beberapa immortal venerable ke atas. Yang lainnya hanya penonton. Para pemburu abadi tidak memiliki jumlah orang sebanyak tangan iblis tetapi mereka memiliki jumlah pendeta abadi dan para ahli di atasnya yang hampir sama. Karena Wei Zidao tidak mengirimkan sinyal peringatan, orang-orang dari pemburu abadi mulai keluar. Kepala Sektemo, jika kita bisa menghindarinya, saya sarankan kita tidak bertarung. Jangan terkecoh dengan fakta bahwa Pang Hong sedang dalam posisi menguntungkan saat ini. Sekalipun kita dapat membunuhnya pada akhirnya, kita harus membayar harga yang sangat mahal. Tentu saja, jika kepala Sektemo benar-benar ingin bertarung, aku, Wei Zidao, pasti akan berdiri di sisimu. Wei Zidao menyampaikan pesan kepada Mo Uji. Mo Uji tidak mengatakan apa-apa karena kata-kata Wei Zidao memberinya pelajaran, jangan berharap terlalu banyak dari seseorang yang bukan milikmu. Perkataan Wei Zidao indah tetapi jika perkelahian benar-benar terjadi, dia pasti akan menahan diri untuk melindungi dirinya. Jika Pang Hong benar-benar bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya dan Wei Zidao mencoba melindungi dirinya sendiri, dia mungkin akan berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Sang Hegao segera merasakan suasana halus itu dan dia segera berdiri dan berkata, Saudara Pang, Kepala Sektemo, biarlah aku menjadi perantaranya. Sebelumnya, Saudara Pang tidak tahu bahwa wanita ini adalah kakak perempuan Kepala Sektemo. Meskipun dia mengancamnya, dia tidak bertindak. Karena tidak ada seorangpun yang menderita kerugian, dan Kepala Sektemo baru saja tiba di sini, mengapa kedua belah pihak tidak mengambil langkah mundur. Saudara Pang akan menyerahkan sebagian wilayah Gunung Anggur Keselamatan kepada Kepala Sektemo sehingga Kepala Sektemo dapat memiliki tempat untuk menetap. Kepala Sektemo kemudian akan menghapus kejadian sebelumnya dan kita tidak akan saling menyinggung di masa mendatang. Kita akan hidup bersama sesuai dengan prinsip-prinsip perdamaian Gunung Anggur Keselamatan. Bagaimana dengan itu? Setelah mendengar kata-kata Wei Zidao, Mau Ji menyerap pada ide menyerang. Jika Wei Zidao tidak mau bertarung habis-habisan, dia pasti tidak akan bisa mengalahkan Pang Hong. Saat Sang Hegao selesai berbicara, Pang Hong berkata dengan dingin, Aku, tangan iblis, memiliki banyak wilayah, tetapi sebagian besarnya diduduki oleh rakyatku. Bahkan jika aku mau, aku hanya akan membiarkan mereka berada dalam jarak 5 km dari pusaran Kipedang. Selain itu, tidak lebih satu inci pun. Meskipun nada bicara Pang Hong tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan, kata-katanya menunjukkan bahwa dia tidak ingin melawan Mau Ji dan berniat untuk mengambil langkah mundur. Tetapan semua orang tertuju pada Mau Ji, menunggu jawabannya. Apakah perkelahian akan terjadi atau tidak tergantung pada pilihan Mau Ji. Tetapan Mau Ji tertuju pada Fei Ling. Fei Ling mungkin bersikap sombong terhadap Sang Hegao, tetapi dia tidak berani menatap Pang Hong. Dia benar-benar hancur oleh Pang Hong, dan sekarang setelah dia melihat Pang Hong, dia masih memiliki bayangan di dalam hatinya. Meskipun dia takut pada Pang Hong, dia tidak berani tetap diam ketika Mau Ji menatapnya. Mau Ji adalah majikan barunya, jika dia tidak berani berbicara dari awal, siapa yang berani mengambilnya sebagai adik laki-lakinya. Kepala Sekte, Pusaran Ki Pedang itu sangat berbahaya. Di Gunung Anggur Keselamatan, Pusaran Ki Pedang itu juga dikenal sebagai Pusaran Kematian. Selama kamu mendekati Pusaran Ki Pedang, kamu pasti akan mati. Ini karena Pusaran Air akan menyedotmu, dan Pedang Ki yang mengerikan di dalam akan mencabik-cabikmu, tidak peduli seberapa kuat dirimu. Fei Ling menjelaskan dengan hati-hati. Mau Ji mengerutkan kening karena dia tahu bahwa itu bukanlah tempat yang aman untuk berada di dekat tempat seperti itu. Tapi, Fei Ling ragu sejenak sebelum melanjutkan, selama kamu tidak mendekati Pusaran Ki Pedang, kamu akan baik-baik saja. Sudah berapa lama Pusaran Ki Pedang itu ada? Mau Ji bertanya lagi. Ku dengar Pusaran Ki Pedang sudah ada di sana ketika Gunung Anggur Keselamatan ditemukan, dan sudah ada di sana setidaknya selama 10 hingga 20 ribu tahun. Fei Ling menjawab dengan cepat kali ini. Mau Ji menganggupkan kepalanya karena dia tahu bahwa seharusnya tidak ada masalah dengan keberadaan Pusaran Ki Pedang bahkan setelah 10 hingga 20 ribu tahun. Lagi pula, dia pasti tidak akan tinggal lama di Gunung Anggur Keselamatan. Sahabat Abadi Fei Ling benar. Alasan mengapa Gunung Anggur Keselamatan ditemukan adalah karena Kaisar Abadi Ding He mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menghancurkan Jimat Pedang Jalur Pedang Agung, dan membuka penghalang di luar Gunung Anggur Keselamatan. Kamu harus tahu bahwa tidak ada makhluk abadi yang memasuki penjara pedang sebelum Kaisar Abadi Ding He yang selamat. Wei Zidao setuju. Kaisar Abadi Ding He, Mou Ji tidak pernah mendengar tentang orang ini sejak dia tiba. Secara logika, dia seharusnya sudah tahu tentang sosok penting seperti itu saat dia tiba. Tidak yakin apakah Sang He Gao sedang berusaha memperbaiki hubungan antara dirinya dan Mou Ji, dia mengambil inisiatif untuk menjelaskan, Kaisar Abadi Ding He meninggal karena kelelahan setelah dia membuka batasan Gunung Tanaman Rambat Keselamatan. Manfaat yang kita terima hari ini semuanya karena anugerah Kaisar Abadi Ding He. Baiklah, aku, Mou Ji, akan mengambil tanah seluas lima kilometer ini. Mou Ji berkata lugas setelah memahami situasinya. Tinggal di wilayah pemburu abadi sama saja dengan hidup di bawah belas kasihan orang lain. Hanya wilayah yang menjadi milik sendiri yang dapat menjadi tempat bagi seseorang untuk berdiri. Wei Zidao dan Sang He Gao menghela nafas lega setelah mendengar bahwa Mou Ji telah menerima wilayah Panghong. Baik Wei Zidao maupun Sang He Gao tidak ingin bertarung di sini karena Gunung Anggur Keselamatan adalah markas mereka. Jika mereka bertarung di sini, tanaman anggur yang bersilangan di Gunung Anggur Keselamatan akan terkoyak. Siapa yang bisa yakin bahwa Gunung Anggur Keselamatan masih akan mampu bertahan melawan Ki Pedang setelah tanaman anggurnya dihancurkan. Wajah Panghong berubah muram karena Mou Ji hanya mengatakan bahwa dia telah menerima wilayahnya tetapi tidak mengatakan bahwa permusuhan di antara mereka berdua telah berakhir. Jelasnya, permusuhan antara keduanya tidak akan berakhir hanya karena sedikit wilayah ini. Kalau dia tahu hal ini akan terjadi, dia tidak akan mengambil wilayahnya. Tetapi sekarang setelah dia mengatakannya, itu bukanlah sesuatu yang bisa dia, Panghong, tarik kembali perkataannya. Wei Zidao sungguh ingin berteman dengan Mou Ji, jadi setelah Mou Ji setuju menerima wilayah kekuasaan Panghong, dia berkata, kalau begitu, tanah seluas 5 km di dekat pusaran Ki Pedang juga akan menjadi milik kepala Sektemo. Sang Hegao tercengang karena Wei Zidao dan Panghong telah memberinya wilayah mereka jadi bagaimana mungkin dia bisa menolak. Belum lagi dia sudah menyinggung Mou Ji sebelumnya, bahkan jika dia tidak menyinggung Mou Ji, dia, Sang Hegao, akan menyinggung Mou Ji dengan mudah jika dia tidak memberikan wilayahnya kepada pendatang baru. Memikirkan hal ini, Sang Hegao tertawa terbahak-bahak, karena kalian berdua telah mengambil tanah kalian sejauh 5 km, aku, Sang Hegao, tentu saja tidak bisa pelit. Aku juga akan mengambil tanahku seluas 5 km di dekat pusaran Ki Pedang dan memberikannya kepada kepala Sektemo. Kalau begitu, terima kasih banyak kepada kalian semua. Mou Ji mengepalkan tangannya dan mengucapkan terima kasih dengan sopan. Panghong tidak ingin bertarung dengannya sekarang jadi dia mengambil 5 km tanahnya. Wei Zidao menginginkan Pilzi Natur miliknya jadi dia juga mengambil tanah miliknya seluas 5 km. Adapun Sang Hegao yang terakhir, dia tidak bisa berpura-pura tidak tahu tentang hal itu sehingga dia hanya bisa mengeluarkan tanahnya yang seluas 5 km sehingga totalnya menjadi 30 km. Bagi orang seperti dia yang baru saja tiba di Gunung Anggur Keselamatan, ini adalah masalah yang menggelikan. Mou Ji tidak bingung karena dia tahu bahwa mereka bertiga mempunyai alasan masing-masing untuk merebut wilayah mereka. Akan tetapi, wilayah kekuasaannya juga dikepung oleh mereka bertiga, yang berarti jika mereka bertiga ingin bergabung untuk melawannya, satu-satunya tempat yang bisa ia tuju adalah Pusaran Kipedang. Jika Wei Zidao, Panghong dan Sang Hegao tidak memikirkan hal ini, Mou Ji pasti tidak akan mempercayainya. Jelaslah bahwa dia kuat dan memiliki fondasi yang baik. Di mata orang-orang di Gunung Anggur Keselamatan, Mou Ji masih orang luar. Teman-teman, aku lelah setelah perjalanan panjang dan aku harus membereskan wilayahku jadi aku tidak akan tinggal lebih lama lagi. Mou Ji sama sekali tidak takut pada mereka bertiga. Ini karena dia tidak takut dengan aura pedang di sini dan jiwanya tidak akan terluka. Dia juga seorang Master Aray Abadi kelas 6. Terlebih lagi, dia dipromosikan sebelum dia memasuki penjara pedang sehingga dia setidaknya bisa mendirikan susunan abadi kelas 6 di sini. Dia telah melihat wilayah Tangan Iblis, Gunung Kebenaran, dan Pemburu Abadi. Meskipun ada beberapa susunan pertahanan, mereka tidak dapat dibandingkan dengan susunan abadi kelas 6. Jika Kepala Sekte mau butuh bantuan, silakan bicara. Kami, para Pemburu Abadi, tidak bisa mengeluarkan Kaisar Abadi untuk pamer, tetapi kami punya beberapa orang yang bersedia membantu. Saat Wei Zidao berbicara, dia tidak lupa mengejek Pang Hong, Tangan Iblis. Karena dia melihat harapan untuk memulihkan kekuatannya, dia tidak ingin menghancurkan Gunung Anggur Keselamatan. Terima kasih sahabat Abadi Zidao, tapi untuk saat ini kami tidak butuh bantuan. Mou Ji mengepalkan tangannya dan pergi. Dia tertawa dingin dalam hatinya karena dia tahu apa yang dimaksud Wei Zidao. Menurut pikiran Wei Zidao, dia hanya bisa mengucapkan satu kalimat, KK, kamu terlalu banyak berpikir. Jika Wei Zidao telah membantunya menghadapi Pang Hong sebelumnya, dia mungkin akan memberikan Pil Zinatur kepada Wei Zidao. Tapi sekarang, teruslah bermimpi, Pil Zinatur milik Mou Ji dan bukan Wei Zidao. Sedangkan untuk wilayah Wei Zidao, empat Pil Zinatur sudah cukup sebagai kompensasinya. Wilayah Pang Hong adalah kompensasi atas ancaman terhadap Han King Ru. Adapun Sang Hegao, Mou Ji tidak ingin berurusan dengan orang bermuka dua seperti dia. Wilayahnya sepanjang lima kilometer akan digunakan sebagai permintaan maaf. Bagi Mou Ji, hal terpenting sekarang adalah menyiapkan wilayahnya dan membangun barisan pertahanan. 700. Tempat yang paling ramai di tujuh domain abadi tidak lain adalah Sarfon Immortal Ruins. Saat Mou Ji menuju penjara pedang, para ahli dan jenius dari berbagai domain abadi tiba di reruntuhan abadi Sarfon. Karena dua hal yang sangat hebat akan terjadi di sini. Pertama, putusan terhormat dari surga tertinggi telah tiba di reruntuhan abadi Sarfon. Utusan terhormat itu ingin membuka paksa tingkat keempat dunia yang hancur. Di level pertama dan kedua dari Broken World, terdapat berbagai macam tanaman herbal abadi yang langka. Tentu saja, ada juga beberapa peralatan abadi kelas lima ke atas dan beberapa teknik kultivasi. Oleh karena itu, ketika dunia rusak tingkat ketiga dibuka, tidak banyak ahli yang tertarik. Lagi pula, beberapa ramuan dan bahan puncak abadi tidak terlalu menarik bagi para ahli ini. Ketika berita tentang Kitab Luo, buah daur raja abadi yang menguras, manik elemen logam, dan bahkan teratai api karma merah muncul di dunia ketiga yang hancur, maka Kitab Luo, buah daur raja abadi yang menguras, manik elemen logam, dan bahkan teratai api karma merah pun terkuat. Bahkan sebelum tingkat keempat dibuka, banyak sekali ahli yang telah bergegas menuju Sarfon Immortal Ruins. Karena harta karun inilah para ahli dari langit tinggi ingin dengan paksa membuka tingkat keempat reruntuhan abadi Sarfon. Bukan hanya para ahli dari langit sangat tinggi, semua ahli dari domen abadi meyakini bahwa tingkat keempat dunia rusak berisi lebih banyak harta karun. Hal kedua adalah kesempatan untuk menuju ke surga yang maha tinggi. Di dunia abadi, entah itu kaisar abadi, dewa surgawi, atau bahkan kultifator tingkat rendah, mereka semua ingin pergi ke surga yang sangat tinggi. Konon, langit sangat tinggi memiliki hukum langit dan bumi yang lengkap dan spiritualitas dao yang jernih. Berkultifasi di langit sangat tinggi akan menghasilkan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Sayangnya, surga tertinggi hanya merekrut sejumlah kecil murid setiap kali. Tidak hanya itu, persyaratan mereka juga sangat ketat. Biasanya, setelah perekrutan murid pertama, akan ada waktu yang lama sebelum perekrutan murid kedua. Yang membuat semua orang gembira adalah bahwa surga yang maha tinggi tampaknya menerima pengikut tanpa batasan apapun. Persyaratannya dilonggarkan menjadi empat jenius bintang. Beberapa jenius yang bahkan bukan jenius bintang empat juga bisa memasuki surga tertinggi asalkan mereka memiliki kemampuan. Berita ini bagaikan pai daging yang jatuh dari langit. Perlu diketahui bahwa langit tertinggi sebelumnya hanya merekrut jenius bintang sembilan. Bahkan jenius bintang delapan jarang memiliki kesempatan untuk memasuki langit tertinggi. Justru karena berita mengejutkan inilah banyak sekali orang jenius berbondong-bondong datang ke Sarfon Immortal Ruins. Tak seorang pun yang tidak ingin pergi ke tingkat keempat dunia rusak, dan tak seorang pun yang tidak ingin pergi ke surga yang sangat tinggi. Taman Sarfon Immortal Ruins, ini adalah tempat paling mewah dan indah di Sarfon Immortal Ruins. Setiap kali Broken World dibuka atau Sarfon Immortal Ruins mengadakan acara besar, acara tersebut pada dasarnya diadakan di Taman Sarfon Immortal Ruins. Kini dunia rusak telah terbuka ke tingkat keempat, ditambah dengan perekrutan besar-besaran murid dari reruntuhan abadi Sarfon oleh surga sangat tinggi, Taman Reruntuhan Abadi Sarfon dipenuhi orang setiap hari. Banyak sekali jenius dan pengikut sekte abadi teratas akan mengambil inisiatif untuk berkumpul di tempat ini. Yan Yuerong dan Xiao Xiaoyu juga berbaur dengan para jenius dan ahli lainnya saat mereka tiba di Taman Sarfon Immortal Ruins. Di Yongying Immortal Domain, kakek buyut Yan Yuerong, Yan Tian, merupakan seorang ahli immortal referen. Statusnya sangat tinggi, bahkan penjaga istana dari kota abadi yang tinggi akan berhenti untuk menyambutnya. Namun, di tempat seperti Sarfon Immortal Ruins, tak seorang pun peduli siapa dia, Yan Yuerong. Salah satu dari mereka akan memiliki status yang jauh lebih tinggi daripada Yan Yuerong. Yan Yuerong dan Xiao Xiaoyu jelas memahami logika ini. Mereka berdua hanya minum teh abadi di sudut Taman Sarfon Immortal Ruins, berharap bertemu dengan beberapa orang jenius. Taman Sarfon Immortal Ruins juga merupakan tempat para jenius dunia abadi berkompetisi untuk memamerkan bakat mereka. Para jenius dari berbagai sekte berbicara dengan lantang, mengangkat status sekte mereka sangat tinggi. Terhadap masalah seperti itu, sekte-sekte dari berbagai domain abadi tidak akan menghentikan mereka. Sebaliknya, para murid sekte kelas rendah atau kultifator nakal itu tidak berani berbicara keras setelah memasuki Taman Sarfon Immortal Ruins. Mereka hanya bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk berteman dengan para ahli dari seluruh dunia. Selain perekrutan murid oleh langit yang sangat tinggi, harta karun yang muncul di tingkat ketiga dunia rusak, dan harta karun apa yang akan muncul di tingkat keempat. Ku dengar bahwa teratai api karma merah di tingkat ketiga dunia rusak belum muncul. Banyak orang pergi ke tingkat ketiga, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang memperoleh teratai api karma merah. Bahkan jika seseorang memperoleh harta karun seperti teratai api karma merah, mereka tidak akan memberitahumu. Bagaimana mungkin teratai api karma merah tidak dikenal di tempat seperti dunia rusak? Lalu mengapa begitu banyak orang tahu bahwa Mowuji memperoleh manik elemen logam dan pohon buah daor Raja Abadi yang menguras? Juga, tidak banyak orang yang tahu bahwa Murong Siang Yu memperoleh kitab Luo. Benar sekali. Sekarang, siapa yang bisa mengetahui keberadaan Murong Siang Yu? Siapa lagi yang tahu di mana Mowuji berada? Bukankah mereka mengatakan bahwa Mowuji terbunuh? Orang itu melakukan segala macam kejahatan, dan tidak bermoral demi mendapatkan harta karun. Dialah yang membunuh guru dan murid biara jingsin. Meskipun begitu, dia benar-benar mendapatkan banyak harta. Tidak perlu membicarakan tentang manik elemen logam dan buah daor Raja Abadi yang menguras. Hanya lampu budakun agung, harta karun rasnaga, dan harta karun menara dewa sudah cukup baginya untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi. Rasnagaku dibantai oleh orang ini. Aku, Aoyulu, bersumpah akan membalas dendam. Di tengah-tengah diskusi, sebuah suara keras tiba-tiba menyelah jalannya diskusi. Orang hanya membicarakan gosip dan tidak banyak emosi yang terlibat. Namun, kini setelah suara itu muncul, keadaannya berbeda. Korban telah muncul. Saya merasa bahwa jika kita tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, kita tidak boleh langsung mengambil kesimpulan. Mouji membunuh guru dan murid biara jingsin, dan membantai rasnaga. Apakah kau melihatnya dengan mata kepalamu sendiri? Terkadang, lebih baik tidak meniru apa yang dikatakan orang lain. Setelah suara Aoyulu, orang lain berbicara, kali ini dengan suara yang hangat dan lembut. Siapa kamu? Apa hakmu untuk mengatakan bahwa pembantaian rasnagaku tidak ada hubungannya dengan Mouji? Aoyulu tiba-tiba berbalik, menatap orang itu, dan berteriak dingin. Aku mengenalinya, dia putri dari penjaga istana kota abadi Waterying, Wen Lianshi. Kota abadi Waterying mampu menjadi kota abadi tingkat tinggi berkat bantuan Mouji. Kudengar Kui Feng Yun dari wilayah abadi Yongying juga menderita kekalahan dari Mouji, tetapi dia tidak menghukum kota abadi Waterying. Aneh sekali. Tidak heran dia berdebat untuk Mouji, mungkin, he he. Setelah itu, sebuah suara aneh terdengar. Orang yang membela Mouji memang Wen Lianshi. Alasan dia datang ke sini adalah karena dia juga ingin bergabung dengan surga tertinggi. Tidak semua orang hanya tahu bahwa Kui Feng Yun dijebak oleh Mouji, dan harta karun kaisar abadi Wendau dicuri, bahkan keluarga Wen Lianshi pun mengetahuinya. Ayah Wen Lianshi, Wen Hou, bahkan sudah siap keluarganya akan hancur. Siapa yang tahu bahwa setelah kompetisi Alkimia Agung, Kui Feng Yun mengasingkan diri dan tidak ada kabar tentangnya sejak saat itu. Ajaibnya, kota abadi Waterying dan keluarga Wen Lianshi pun menetap. Akan tetapi, klan Wen masih merasa bahwa bahaya selalu ada, tetapi mereka tidak berani meninggalkan kota abadi Waterying. Wen Lianshi ingin menggunakan kesempatan ini untuk memasuki surga sangat tinggi untuk merekrut pengikut. Begitu dia memasuki surga yang sangat tinggi, klan Wen-nya tidak akan hidup dalam ketakutan lagi. Awalnya, Wen Lianshi, sebagai murid seorang penjaga istana di wilayah abadi kecil, tidak berani berbicara keras di tempat seperti ini. Mowuji pernah membantu klan Wen, jadi ketika dia mendengar orang-orang memfitnah Mowuji, dia pun tak kuasa menahan diri untuk membela Mowuji. Benar sekali, namaku Wen Lianshi. Aku kenal Mowuji, dan dia jelas bukan orang seperti itu. Dulu saya salah paham dengannya, tapi sebenarnya dia orang yang murah hati. Diamlah, Wen Lianshi. Apakah kau pikir aku, Aoyulu, tidak berani membunuhmu? Kau dan tukang daging Mowuji adalah serigala dari suku yang sama. Sekalipun kita berada di taman abadi Sarfon, aku tetap akan melumpuhkanmu, Aoyulu menyelap perkataan Wen Lianshi, dan di saat yang sama, dia mengangkat tangannya untuk menyerang Wen Lianshi. Meskipun perkelahian tidak diizinkan di Sarfon Immortal Garden, semua orang di sini adalah para jenius dari seluruh dunia. Mereka semua dipenuhi energi dan tidak sabar menunggu kejadian selanjutnya agar mereka bisa menikmati pertunjukan tersebut. Pada saat ini, jika Aoyulu ingin menyerang Wen Lianshi, tidak ada yang bisa menghentikannya. Ekspresi Wen Lianshi berubah karena dia hanyalah seorang suan immortal. Melawan seorang Gren Luo imortal seperti Aoyulu, dia hanya akan menunggu kematian. Dia berkata dengan tenang, bahkan jika kau membunuhku, aku akan tetap membela Mouji. Kamu berani menyentuhnya hari ini. Suara lain terdengar lagi, suara ini agak kekanak-kanakan, dan jelas bahwa orang yang berbicara itu masih muda. Aoyulu tiba-tiba berhenti. Bukan karena dia takut dengan ancaman ini, tetapi dia menatap kosong ke arah orang yang berbicara. Setelah itu, dia menatap orang di sebelahnya dengan tidak percaya, dan bergumam, Aoyulu benar-benar gembira, dan sama sekali tidak mempermasalahkan kata-kata sarkastis Aoyulu. Melihat Aoyulu masih akan mengejek mereka, Aoyulu yang berdiri di samping Aoyulu, menghentikannya. Dia bahkan tidak melihat ke arah Aoyulu, tetapi mengepalkan tinjunya ke arah kerumunan dan berkata, teman-teman abadi, aku Aoyulu, dan ini sepupuku. Aoyulu. Hari ini, kita memang di sini untuk memasuki surga yang maha tinggi, dan pada saat yang sama, kita memiliki sesuatu untuk diumumkan kepada publik. Jika tidak, kita saudara kandung tidak akan pernah bisa hidup dengan damai. Para dewa di sekitarnya segera menjadi tenang. Banyak orang tahu bahwa Aoyulu dan Aoyulu adalah dua jenius dari Ras Naga Laut Wesmoat. Setelah Ras Naga Laut Wesmoat dimusnahkan, mereka berdua menghilang. Semua orang mengira mereka berdua telah terbunuh. Siapa yang mengira mereka berdua masih hidup? Karena Aoyulu Aoyulu berkata demikian, itu artinya rahasia pemusnahan Ras Naga Laut Parit Barat akan terungkap. Siapa yang tidak ingin mengetahui rahasia seperti itu? Aoyulu masih tidak melihat ke arah Aoyulu, dan berkata dengan suara lantang, saat itu, seorang pria berjubah kuning dan seorang pria berjubah emas pergi ke perlombaan Naga Laut Parit Barat dan membantai mereka. Kalau saja kami tidak bertemu dengan kakak Mowuji yang tidak sengaja masuk ke dalam perlombaan Naga Laut Parit Barat, Aoyulu dan aku pasti sudah dibunuh oleh mereka. Saudara mau mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan kami berdua. Dia juga mempertaruhkan nyawanya untuk mengusir kami, sehingga kami bisa menemukan para ahli Ras Naga dan bertahan hidup. Selama proses ini, kakak Mowu tidak meminta apapun dari kami. Awalnya, aku dan adikku telah berkultivasi dalam pengasingan. Namun, aku benar-benar mendengar bahwa dermawan kami dituduh secara salah oleh orang-orang dari Klan Naga, dan bahwa ia bersekongkol dengan orang-orang yang memfitnah kak Mowu. Aku tidak dapat menahannya lebih lama lagi. Aku ingin memberitahu mereka kebenarannya. Kalian bersaudara masih muda saat itu. Ao Sang Zi mengangkat tangannya untuk menghentikan Ao Yulu berbicara, dan mengeluarkan bola kristal, ini adalah bola kristal dari masa itu. Semua orang akan tahu begitu kamu melihatnya. Siapa yang lebih muda, dan siapa yang kekanak-kanakan. Terima kasih telah menonton!